Mei Yueli segera mempercepat gerakannya, dari pelajaran yang dia pelajari bahwa semakin cepat dan mie gerakannya akan membuat pihak lain nyaman dan bahagia. Ye Chen menikmati apa yang dilakukan Mei Yueli, terlihat bahwa Mei Yueli melakukan ini dengan sepenuh hati. Ye Chen bisa merasakannya saat merasakan gestur tangan Mei Yueli, terlihat jelas gestur tangan Mei Yueli yang terlihat sangat menyukai gestur tangan Ye Chen. Mei Yueli sudah mulai menyukai hal besar yang dimiliki Ye Chen, dia mencintai hal besar ini dengan sepenuh hatinya. Mei Yueli mulai tidak sabar dengan apa yang ada di depannya, dia ingin segera mencoba rasa dari benda besar di tangannya ini. Mei Yueli telah memendam perasaan penasaran ini untuk beberapa waktu, Mei Yueli benar-benar ingin tahu seperti apa rasanya. Mengapa begitu banyak wanita menyukai hal ini, apakah itu enak atau tidak, ini adalah misteri bagi Mei Yueli. Mei Yueli harus mencobanya, jika tidak rasa ingin tahu ini akan bertahan. Mei Yueli mulai melepas cadarnya, ingin mencicipi rasa makanan besar Ye Chen. Sayang, tunggu sebentar, ketika Mei Yueli ingin melepas cadarnya, Ye Chen langsung menghentikan apa yang sedang dilakukan Mei Yueli. Mengapa? Mei Yueli segera bertanya mengapa Ye Chen menghentikannya, Mei Yueli masih tidak mengerti mengapa Ye Chen menghentikannya. Meskipun Mei Yueli bermaksud memberikan hadiah besar kepada adik laki-laki Ye Chen, mengapa Ye Chen menghentikan Mei Yueli melakukan itu? Kamu tidak perlu melepas cadar itu dari wajahmu, kamu masih bisa memakainya, aku ingin mencoba melakukan ini dengan wanita yang memakai cadar. Ye Chen berkata kepada Mei Yueli apa yang dia inginkan. Ye Chen sendiri belum pernah bermain dengan wanita yang masih bercadar seperti Mei Yueli, jadi Ye Chen ingin mencobanya. Apakah akan menyenangkan memiliki hubungan kultifasi ganda dengan wanita yang mengenakan kerudung di tubuhnya, wajah? Tapi apakah itu tidak menggangguku? Mei Yueli mengatakan bahwa itu mungkin mengganggunya. Kamu coba saja dulu, Ye Chen menyuruh Mei Yueli untuk mencobanya terlebih dahulu. Oke, Mei Yueli mengangguk, dia akan melakukan apa yang diinginkan Ye Chen. Mei Yueli mulai membuka mulutnya, dia segera meletakkan benda itu di tangannya di bawah kerudungnya. Saat Mei Yueli melakukan ini, Ye Chen bisa merasakan sedikit kesemutan, kerudung Mei Yueli mulai menggelitik miliknya. Perasaan ini tidak buruk, Ye Chen cukup menyukai perasaan ini, selain itu ada perasaan hangat dan lembab. Hup, Mei Yueli segera memakan sebagian besar makanan Ye Chen. Ketika dia melakukan ini, Mei Yueli bisa merasakan mulutnya menjadi sangat kencang. Hal besar yang Ye Chen saat ini telah mengisi mulut Mei Yueli, ini membuat pipi Mei Yueli sedikit membusung. Saat Mei Yueli memakan barang besar milik Ye Chen, Mei Yueli mulai terlihat sulit bernafas. Hal ini dikarenakan makanan besar milik Ye Chen cukup pengap di mulutnya. Awalnya Mei Yueli ingin memuntahkan barang milik Ye Chen, tetapi setelah sedikit berjuang dan menyesuaikan, akhirnya Mei Yueli terbiasa dengan milik Ye Chen. Mei Yueli tidak tahu apa yang baik tentang Ye Chen, dia merasa sulit untuk makan, dan rasanya juga sedikit aneh untuk Mei Yueli. Ditambah lagi itu mengeluarkan aroma yang membuat kepala Mei Yueli sedikit pusing. Meski begitu, Mei Yueli masih ingin mencicipi makanan Ye Chen, dia tidak puas jika dia tidak mencicipi makanan Ye Chen sendiri. Setelah terbiasa, Mei Yueli mulai bergerak maju-mundur sesuai dengan yang diajarkan Ye Chen, Mei Yueli juga memperhatikan giginya agar tidak melukai adik Ye Chen. Mei Yueli juga menggunakan lidahnya untuk menjerat adik Ye Chen, Mei Yueli bermaksud membuat Ye Chen merasa nyaman. Pada awalnya Mei Yueli agak canggung dalam melakukan ini, tetapi setelah beberapa menit, Mei Yueli akhirnya mulai menjadi cukup terampil. Mei Yueli mulai bereksperimen sendiri, dia membuat beberapa gerakan baru yang membuat Ye Chen merasa sangat nyaman. Mei Yueli melihat reaksi Ye Chen ketika dia melakukan pelayanan untuk Ye Chen, dan Ye Chen tampaknya sangat menikmati ini. Mei Yueli sendiri juga mulai merasa bahwa melakukan hal ini cukup menyenangkan, ada kepuasan tersendiri di hati Mei Yueli. Mei Yueli sekarang tahu mengapa Li Jingyi terlihat gila malam itu saat melakukan ini, ternyata sangat menyenangkan untuk dilakukan. Jubo, Chu, Jubo, Chu, Jubo, Chu. Mei Yueli mulai berciuman dan bergerak maju-mundur, dia benar-benar terlihat seperti veteran yang memiliki sedikit pengalaman. Sayang, kamu benar-benar hebat, Ye Chen mulai memuji keterampilan Mei Yueli. Mei Yueli adalah seorang perawan yang bisa membuat Ye Chen merasakan perasaan seperti ini. Ye Chen mulai bertanya-tanya apakah Mei Yueli telah melakukan ini sebelumnya, kenapa keterampilan Mei Yueli sudah hebat meskipun itu adalah pertama kalinya dia melakukan ini. Awalnya Ye Chen dapat memastikan bahwa Mei Yueli adalah seorang pemula, tetapi setelah sekitar 15 menit, keterampilan Mei Yueli benar-benar meningkat pesat. Mei Yueli sangat senang dengan pujian yang diberikan Ye Chen padanya, Mei Yueli mulai menjadi lebih dan lebih agresif setelah menerima pujian Ye Chen. Wanita dari puncak teratai Giok memang sesuatu, di permukaan mereka mungkin tampak tenang dan sulit untuk didekati, tetapi ketika mereka diprovokasi mereka akan menjadi wanita yang sangat agresif. Mungkin ini adalah keinginan terpendam yang mereka miliki, para wanita di Jade Lotus Peak sangat jarang berinteraksi dengan pria, jadi pasti keinginan mereka menumpuk dan menyebabkan banyak masalah bagi mereka. Ketika keinginan mereka dilepaskan, mereka bisa menjadi sangat agresif, misalnya Mei Yueli dan Musueying, keduanya menjadi sangat agresif ketika menjalin hubungan dengan Ye Chen. Jujur, Ye Chen lebih suka wanita agresif, ada perasaan yang sangat menyenangkan saat bermain dengan wanita agresif. 30 menit berlalu dengan cepat, Mei Yueli masih setia melayani Ye Chen dengan sepenuh hati, Mei Yueli bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan saat membantu Ye Chen menyelesaikan masalahnya. Kegigihan Mei Yueli patut dipuji. Mei Yueli menunjukkan cintanya pada Ye Chen. Ye Chen sudah mencapai batasnya, apa yang dilakukan Mei Yueli sangat agresif, ini membuat Ye Chen mencapai batasnya. Melihat bahwa dia sudah mencapai batasnya, Ye Chen segera menjambak rambut Mei Yueli, dia tidak membiarkan Mei Yueli melarikan diri. Buru, Ye Chen langsung menuangkan yang kinya ke Mei Yueli. Pipi Mei Yueli segera membusung ketika dia menerima yang ki Ye Chen yang besar dan kaya. Ditutupi oleh kerudung, Ye Chen tidak bisa melihat ini, Ye Chen mengeluarkan semuanya pada Mei Yueli. Karena yang ki Ye Chen tidak bisa lagi ditahan, Mei Yueli tidak bisa tidak menyerap yang ki Ye Chen. Mei Yueli tidak terlalu menyukai ini, tetapi setelah mencoba sedikit yang ki esens Ye Chen, Mei Yueli segera menyerap semuanya ke dalam tubuhnya. Setelah mencobanya sedikit Mei Yueli akhirnya benar-benar menyukai yang ki esens Ye Chen, yang ki esens Ye Chen rasanya seperti makanan dari dunia lain, rasa ini tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang Mei Yueli coba. Mei Yueli terus menyerap yang ki esens Ye Chen, dia tidak menyayangkan esens Ye Chen, Mei Yueli seperti sucubus yang kelaparan. Ye Chen, aku tidak menyangka rasanya begitu enak, Mei Yueli dengan jujur mengatakan kepada Ye Chen perasaan ketika Mei Yueli menyerap semua esensi Ye Chen. Sungguh, apakah kamu benar-benar menyukainya? Ye Chen bertanya pada Mei Yueli, sekarang Mei Yueli mulai sedikit jujur. Pada dirinya sendiri, Ye Chen suka melihat Mei Yueli terlihat sangat jujur, Mei Yueli sebenarnya terlihat sangat jujur saat membicarakan masalah ini. Aku ingin mencicipi ini setiap hari, Mei Yueli berkata bahwa dia ingin melakukan ini setiap hari, Mei Yueli sangat suka melayani adik Ye Chen. Aku takut aku akan kering jika kamu melakukannya setiap hari, Ye Chen mencoba bercanda sedikit dengan Mei Yueli. Ye Chen memberitahu Mei Yueli bahwa dia bisa mengering jika dia mengisap setiap hari oleh Mei Yueli. Aku tidak percaya, kamu memiliki begitu banyak istri, tetapi kamu masih terlihat sehat. Kurasa melakukan ini setiap hari tidak akan membebanimu, kata Mei Yueli kepada Ye Chen. Setelah mendengar ini, Ye Chen merasa bahwa Mei Yueli semakin menarik. Ini membuat Ye Chen ingin segera menundukkan Mei Yueli agar dia tahu seperti apa Ye Chen. Ye Chen segera menarik tubuh Mei Yueli, dirinya memutar tubuh Mei Yueli. Ye Chen, apa yang kamu inginkan? Mei Yueli segera bertanya apa yang ingin dilakukan Ye Chen padanya. Menurutmu apa yang akan aku lakukan? Ye Chen berkata dengan nada yang sepertinya dia punya rencana buruk pada Mei Yueli. Mei Yueli merasa sesuatu yang buruk akan terjadi, dia bisa merasakannya ketika dia berada di posisi ini. Posisi Mei Yueli sekarang berlutut dengan membelakangi Ye Chen. Sepertinya Ye Chen ingin bermain dengan Mei Yueli dari belakang. Ye Chen tidak ingin membuang waktu, dia segera memposisikan objeknya ke arah gerbang Mei Yueli. Tentara Ye Chen mulai mengangkat tombaknya dan bersiap untuk membobol benteng Mei Yueli. Mei Yueli bisa merasakan pejuang hebat Ye Chen di sekitar bentengnya, sepertinya Ye Chen sudah bersiap untuk menyerangnya. Ye Chen tunggu sebentar, Mei Yueli sedikit takut akan hal ini, dia takut tentara Ye Chen akan membunuhnya. Ukuran Ye Chen jauh lebih besar daripada rata-rata pria di alam dewa, jadi Mei Yueli tidak yakin ini akan cocok. Sudah terlambat untuk menyerah? Mari kita mulai pertempuran. Ye Chen berkata bahwa sudah terlambat bagi Mei Yueli untuk menyerah. Pertempuran akan segera dimulai, Mei Yueli tidak dapat membatalkan pertempuran ini. Pasukan Ye Chen langsung menerobos gerbang Mei Yueli. Mereka melakukan ini hanya dalam satu gerakan. Ah, ini sakit. Mei Yueli merasakan sakit yang luar biasa. Mei Yueli merasa tubuhnya terkoyak menjadi dua bagian. Air mata mulai jatuh dari mata Mei Yueli. Mei Yueli menetes karena rasa sakit yang dia alami. Meski Mei Yueli sudah mempersiapkan diri, rasa sakitnya masih begitu kuat hingga membuat Mei Yueli meneteskan air mata. Ye Chen yang melihat ini langsung berusaha menenangkan Mei Yueli. Dia langsung berusaha membujuk Mei Yueli untuk bertahan dan bertahan sebentar. Sayang, kamu bisa menahannya sebentar. Itu akan nyaman, kata Ye Chen kepada Mei Yueli. Mei Yueli hanya mengangguk pada Ye Chen. Dia menuruti apa yang dikatakan Ye Chen. Setelah beberapa saat rasa sakit mulai meredah dan digantikan oleh rasa sedikit gatal dan perasaan yang sangat menyenangkan. Mei Yueli mulai menggeliat sedikit untuk menghilangkan rasa gatal di tubuhnya. Melihat reaksi yang ditunjukkan oleh Mei Yueli, Ye Chen akhirnya mulai masuk ke dalam gua madu Mei Yueli yang terasa sangat sesak dan panas. Ye Chen merasa seperti meleleh ketika dia melangkah ke benda ini. Perasaan ini membuat api di hati Ye Chen semakin besar. Oh, Mei Yueli mulai mengerang saat Ye Chen bergerak. Dapat dilihat bahwa Mei Yueli merasakan perasaan yang sangat nyaman di dalam tubuhnya. Perasaan nyaman ini sungguh luar biasa. Mei Yueli merasa sangat nyaman dengan perasaan ini. Otak Mei Yueli kini hanya diisi dengan apa yang dia lakukan dengan Ye Chen. Tidak ada pikiran lain yang bisa dipikirkan Mei Yueli. Mei Yueli tidak menahan suaranya sama sekali. Dia mengeluarkan teriakan yang bergema di seluruh ruangan. Untungnya Mei Yueli sebelumnya telah memasang penghalang isolasi suara. Jika tidak, suara Mei Yueli akan bocor dan didengar oleh wanita dari Jade Lotus Peak. Hanya dalam beberapa langkah dari Ye Chen, Mei Yueli benar-benar hampir kalah. Stamina Mei Yueli sangat rendah. Ini membuat Mei Yueli dengan cepat dikalahkan oleh Ye Chen. Ye Chen dapat dengan mudah memahami ini. Dia tahu bahwa Mei Yueli adalah seorang pemula. Jadi ini normal bagi seorang pemula yang belum pernah melakukan ini. Ye Chen jangan berhenti. Teruskan. Mei Yueli meminta Ye Chen untuk melanjutkan. Dia masih bisa melawan Ye Chen. Yah, jika kamu berkata begitu, aku akan melanjutkan. Karena Mei Yueli ingin dia melanjutkan pertempuran ini. Ye Chen menyerang Mei Yueli lagi. Mei Yueli kembali menghadapi gempuran adik Ye Chen yang sangat kuat dan garang. Mei Yueli tidak peduli dengan kekalahannya. Dia menyukai sensasi yang Ye Chen berikan padanya. Perasaan ini memang yang terbaik di dunia ini. Kebahagiaan menjadi wanita sejati memang merupakan hal yang paling luar biasa. Sekarang Mei Yueli tahu mengapa begitu banyak wanita yang rela mengikuti Ye Chen secara sukarela. Ternyata inilah alasannya. Ye Chen menatap Mei Yueli di depannya. Ekspresi Mei Yueli sangat cabul. Sepertinya Mei Yueli suka dilecehkan olehnya. Sekarang Ye Chen baru saja melihat sifat asli Mei Yueli. Ternyata Mei Yueli suka disalahgunakan seperti ini. Semakin Ye Chen bersikap keras pada Mei Yueli, semakin Mei Yueli tampaknya menikmati ini. Setelah mengetahui hal ini, Ye Chen tidak lagi menahan diri. Dia menggunakan semua kemampuannya untuk membuat Mei Yueli merasa bahagia. Mei Yueli dibuat untuk mencapai surga dengan kemampuan Ye Chen. Dia sangat suka dilecehkan oleh Ye Chen. Ye Chen kamu hebat. Terus lakukan aku lebih banyak. Mei Yueli terus meminta Ye Chen lebih banyak. Dia ingin Ye Chen melecehkannya. Lihat saja. Aku akan membuatmu merasakan perasaan yang tidak akan pernah kamu lupakan. Ye Chen berkata bahwa dia akan memberiku sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh Mei Yueli. Tolong lakukan itu. Mei Yueli ingin Ye Chen melakukan itu padanya. Mei Yueli sangat ingin mengukir saat-saat indah bersama Chen dalam ingatannya. Ye Chen dan Mei Yueli sama-sama agresif. Keduanya melakukan ini hampir sepanjang malam. Mereka berdua tidak peduli dengan murid inti lainnya di sekitar. Mereka berdua hanya ingin bersenang-senang di dunia mereka sendiri. Ye Chen dan Mei Yueli berlatih kultifasi ganda selama hampir satu malam. Keduanya bekerja sama untuk mencapai kepuasan satu sama lain. Bahkan Mei Yueli yang awalnya dianggap lemah oleh Ye Chen mampu bertahan hingga akhir saat melawan Ye Chen. Meskipun Mei Yueli sekarang tidak dapat pergi dan melawan Ye Chen, dia benar-benar kelelahan dan telah kehabisan kekuatannya. Saat ini yang bisa dilakukan Mei Yueli hanyalah meringkuk di pelukan Ye Chen. Dia menikmati waktunya tinggal di pelukan Ye Chen. Istri bagaimana perasaanmu? Ye Chen bertanya bagaimana perasaan Mei Yueli seperti ini. Aku sangat lelah. Kamu terlalu kuat dan galak. Kamu membuatku sulit untuk bergerak. Mei Yueli memberitahu Ye Chen bagaimana perasaannya saat ini. Apakah kamu tidak menyukai hal ini? Ye Chen bertanya apakah Mei Yueli tidak menyukai kultifasi ganda mereka. Tentu saja saya menyukainya. Itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan dan menakjubkan yang pernah saya alami. Mei Yueli secara alami menikmati melakukan kultifasi ganda bersama dengan Ye Chen. Itu adalah hal paling menyenangkan yang pernah dialami Mei Yueli dalam hidupnya. Aku senang kau menyukainya. Ye Chen senang Mei Yueli menyukai Dual Cultivation. Sekarang Mei Yueli sepertinya lebih jujur pada dirinya sendiri. Sejujurnya Ye Chen lebih suka Mei Yueli. Yang seperti ini, dia menyukai Mei Yueli yang jujur dengan perasaannya. Aku sangat lelah. Aku ingin istirahat. Mei Yueli berkata bahwa dia ingin beristirahat. Kamu bisa beristirahat di sini? Aku ingin kembali ke Sekte. Ye Chen berkata bahwa dia ingin kembali ke Sekte. Kenapa begitu cepat? Mei Yueli segera bertanya mengapa Ye Chen ingin kembali ke Sekte Puncak Sembilan Dewa begitu cepat. Sedangkan Mei Yueli berharap Ye Chen bisa menemaninya di sini selama mungkin. Tapi Ye Chen malah ingin kembali ke Sekte Puncak Sembilan Dewa. Aku punya urusan yang harus kuurus. Jadi aku mohon kamu mengerti. Kata Ye Chen kepada Mei Yueli. Ye Chen telah membuat janji kepada Li Jingyi. Jadi Ye Chen harus menepati janjinya. Jangan sampai Li Jingyi marah padanya karena masalah ini. Jadi kamu punya urusan yang harus diselesaikan. Jika itu masalahnya, aku tidak akan bisa menghentikanmu. Karena Ye Chen mengatakan dia memiliki urusan penting yang harus dilakukan Mei Yueli tidak bisa menghentikan Ye Chen. Terima kasih banyak. Ye Chen berterima kasih kepada Mei Yueli karena telah memahaminya. Maukah kamu ikut denganku? Ye Chen mengundang Mei Yueli untuk ikut dengannya. Tidak. Aku sangat lelah, jadi kupikir aku tidak akan pergi bersamamu. Aku akan beristirahat di sini dan kembali dengan yang lain. Mei Yueli berkata bahwa dia akan beristirahat dan kembali dengan murid perempuan Puncak Teratai Giyok. Oke, Ye Chen mengerti. Jika itu adalah keputusan Mei Yueli, maka Ye Chen tidak akan bisa mengubahnya. Bagaimanapun, Mei Yueli terlihat sangat lelah setelah kultivasi ganda satu malam. Jadi tidak aneh jika dia ingin beristirahat untuk memulihkan diri. Ye Chen bangkit dari tempat tidur, dia mulai meletakkan pakaiannya kembali di lantai. Dengan gerakan cepat, Ye Chen segera mengenakan semua pakaian yang dimilikinya. Setelah memakai semuanya, Ye Chen bermaksud meninggalkan ruangan ini. Kamu Chen, tepat saat Ye Chen hendak meninggalkan Mei Yueli tiba-tiba memanggilnya. Apa itu? Ye Chen bertanya apa Mei Yueli memanggilnya, apakah Mei Yueli berubah pikiran atau sesuatu. Pastikan kamu tidak ditemukan oleh orang lain, aku tidak ingin orang berpikir buruk tentang kita berdua. Mei Yueli meminta Ye Chen untuk berhati-hati agar tidak ditemukan. Jika ini ditemukan oleh orang lain, Mei Yueli dapat dikeluarkan dari puncak strategiok. Jika itu terjadi maka Mei Yueli akan sangat, sangat sedih. Kamu tidak perlu khawatir, serahkan saja padaku, Ye Chen memberitahu Mei Yueli untuk tidak khawatir tentang masalah ini. Dia pasti tidak akan ditemukan oleh orang lain. Mei Yueli merasa lega ketika mendengar ini dari Ye Chen. Mei Yueli sendiri tidak ingin mempublikasikan ini ke dunia luar. Dia masih tidak ingin melakukan itu karena Ye Chen masih seorang murid pengadilan luar. Di sembilan dewa puncak sekte, murid-murid pengadilan luar dilarang memiliki hubungan dengan murid inti atau sesepuh. Ini adalah aturan yang mengatur kesetaraan dalam sekte. Tujuan dari aturan ini adalah agar murid inti tidak akan menggertak murid pelataran luar. Jika hubungan antara posisi yang lebih tinggi diizinkan pasti akan ada perselisihan di sekte puncak sembilan dewa karena masalah ini. Ye Chen meninggalkan tempat Mei Yueli. Ye Chen segera pindah ke kedai tempat Li Jingyi bersembunyi. Ye Chen mencoba bersembunyi saat dia pergi ke tempat Li Jingyi, berusaha menghilangkan jejak agar tidak ditemukan. Ye Chen sendiri berusaha menyembunyikan keberadaan Li Jingyi dari orang lain. Dia tidak ingin Li Jingyi ditemukan oleh orang-orang dari Immortal Sky Empire dan dibawa pergi oleh mereka. Prajurit Kekaisaran Langit Abadi pasti tidak akan mengenali Li Jingyi lagi. Itu karena Li Jingyi telah menggunakan wajah aslinya yang tiada taranya. Jadi di dunia ini hanya Ye Chen. Yang mungkin tahu tentang Li Jingyi, ini adalah rahasia kecil yang dibagikan oleh Ye Chen dan Li Jingyi. Setelah beberapa saat Ye Chen akhirnya tiba di tempat Li Jingyi berada, saat Ye Chen tiba Li Jingyi kebetulan sedang menunggu di depan kedai dengan mengenakan jubah untuk menyembunyikan penampilannya. Li Jingyi telah menunggu sejak sebelumnya. Dapat dilihat bahwa Li Jingyi telah lama menunggu kedatangan Ye Chen. Li Jingyi cukup bersemangat untuk meninggalkan ibu kota dan tinggal bersama Ye Chen. Jadi Li Jingyi telah menunggu di tempat ini sejak pagi. Istri, apakah kamu sudah menunggu cukup lama? Ye Chen bertanya pada Li Jingyi. Tidak, aku hanya menunggumu. Li Jingyi sama sekali tidak mengeluh kepada Ye Chen. Dia bisa dengan mudah memahami keterlambatan Ye Chen. Li Jingyi adalah wanita ideal, dia dengan mudah menerima kesalahan dan keterlambatan Ye Chen. Kalau begitu ayo pergi sekarang. Ye Chen segera meminta Li Jingyi untuk meninggalkan kota kekaisaran. Ya, Li Jingyi buru-buru mengangguk, dia tidak sabar untuk meninggalkan ibu kota kekaisaran. Ye Chen dan Li Jingyi bergandengan tangan untuk meninggalkan ibu kota kekaisaran. Mereka meninggalkan kekaisaran dengan menyelinap pergi. Keduanya memanfaatkan celah yang ada untuk meninggalkan kota kekaisaran. Alasan Ye Chen dan Li Jingyi menyelinap keluar adalah karena mereka tahu bahwa kemungkinan besar mereka akan kesulitan untuk meninggalkan kota kekaisaran yang dalam kekacauan. Pasti akan ada pemeriksaan pada semua orang yang masuk dan keluar dari kota kekaisaran. Ditambah dengan kecantikan Li Jingyi saat ini, pasti ada masalah yang tidak diinginkan. Terkadang kecantikan yang berlebihan dapat menimbulkan masalah yang luar biasa. Hal ini tertulis dalam kitab-kitab kuno yang menjelaskan runtuhnya sebuah dinasti besar karena kecantikan dewi. Dengan wajah cantik Li Jingyi saat ini, pasti akan ada banyak masalah jika Ye Chen melewati pos penjagaan. Jadi Ye Chen memilih untuk menyelinap diam-diam bersama Li Jingyi. Li Jingyi sendiri tidak mempermasalahkan ini. Li Jingyi mengikuti semua yang diinginkan Ye Chen tanpa bertanya apa-apa. Ye Chen dan Li Jingyi dengan mudah meninggalkan kota kekaisaran. Mereka berdua menuju ke kota awan putih yang tidak jauh dari sekte puncak sembilan dewa. Rencana Ye Chen masih sama seperti sebelumnya. Dia akan mencari rumah bersama Li Jingyi. Ini akan menjadi rumah tempat tinggal Li Jingyi untuk sementara waktu. Ini semua bisa menjadi sarang cinta bagi Ye Chen dan Li Jingyi. Beberapa saat setelah meninggalkan kekaisaran, Li Jingyi memandang kota. Dia melihat kota yang telah lama menjadi kediamannya. Mulai sekarang Li Jingyi akan meninggalkan tempat ini dan tidak tahu kapan dia akan kembali ke tempat ini. Apa itu? Ye Chen segera bertanya kepada Li Jingyi. Li Jingyi selalu melihat ke belakang untuk melihat kota kekaisaran yang jauh. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Li Jingyi membawa Ye Chen pergi. Dia ingin segera pergi ke kota awan putih. Li Jingyi sudah mengambil keputusan. Dia tidak boleh menyesali keputusan yang telah dia buat. Li Jingyi masih memiliki Ye Chen sehingga dia pasti tidak akan merasa kesepian di masa depan. Ditambah Ye Chen memiliki banyak istri, jadi para wanita ini akan menjadi saudara dekat dengan Li Jingyi. Li Jingyi sendiri masih belum mengetahui tentang istri yang dimiliki Ye Chen. Apakah Li Jingyi bisa akur atau tidak masih belum diketahui oleh Li Jingyi. Li Jingyi hanya bisa berharap istri Ye Chen bisa menerimanya. Ini adalah satu-satunya harapan yang bisa diharapkan Li Jingyi. Ye Chen dan Li Jingyi terbang bersama menuju kota awan putih. Keduanya terbang dengan kecepatan yang cukup lambat, sehingga butuh beberapa waktu untuk sampai ke kota awan putih. Ye Chen sengaja memperlambat kecepatannya. Ini agar Li Jingyi bisa mengimbangi kecepatan Ye Chen. Sampai sekarang, Ye Chen tidak menyadari bahwa kultifasi Li Jingyi jauh lebih tinggi dari yang Ye Chen bayangkan. Dengan kekuatan Li Jingyi saat ini, seharusnya tidak sulit bagi Li Jingyi untuk mengejar Ye Chen. Masalahnya adalah Li Jingyi sendiri masih menyembunyikan kekuatannya dari Ye Chen. Dia masih belum menunjukkan kekuatannya kepada Ye Chen. Li Jingyi akan menyembunyikan ini untuk sementara. Ini dilakukan oleh Li Jingyi untuk melindungi Ye Chen dari bayang-bayang. Siapa tahu Ye Chen membutuhkan bantuan Li Jingyi untuk melakukan sesuatu yang penting. Li Jingyi dan Ye Chen melakukan perjalanan dengan sangat nyaman. Mereka berdua mengobrol satu sama lain agar tidak bosan. Ye Chen bertanya apakah Li Jingyi memiliki tempat yang ingin dia kunjungi atau tidak. Dan Li Jingyi menjawab bahwa ada beberapa tempat yang ingin dia kunjungi bersama Ye Chen. Ye Chen menganggup ke Li Jingyi, Ye Chen memberitahu Li Jingyi bahwa dia mungkin bisa melakukan itu ketika dia punya waktu luang. Pada saat yang sama Ye Chen menjelaskan kepada Li Jingyi bahwa dia memiliki tujuan besar, jadi Ye Chen harus menjadi kuat sesegera mungkin untuk membantu Lingyin, Fu Lanling dan Dongfang Xiu. Li Jingyi menganggup kepada Ye Chen, dia bisa memahami kesibukan yang dimiliki Ye Chen. Itu sebabnya Li Jingyi akan menjadi istri yang pengertian dan bisa membantu Ye Chen mengatasi masalah ini. Li Jingyi ingin berada di sisi Ye Chen dan membantu Ye Chen memecahkan masalah ini. Dia percaya bahwa masalah akan diselesaikan dengan cepat jika kita bekerja sama. Apakah kamu ingin naik bahtera yang dalam? Ye Chen menawarkan Li Jingyi untuk menaiki profound bahtera. Dia merasa kasihan jika seorang putri seperti Li Jingyi harus terbang seperti ini. Suamiku, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, aku baik-baik saja. Li Jingyi berkata kepada Ye Chen bahwa dia baik-baik saja. Ye Chen tidak berpikir seperti itu, Ye Chen saat ini berpikir bahwa Li Jingyi enggan mengatakan apa yang terjadi. Ye Chen mengeluarkan bahtera yang dia miliki, tanpa mengatakan apa-apa Ye Chen segera membawa Li Jingyi ke bahtera. Setelah Ye Chen dan Li Jingyi naik, profound arc segera melesat menuju kota awan putih. Dengan profound arc ini dapat dipastikan Ye Chen dan Li Jingyi akan segera tiba di tempat tujuan. Perjalanan kali ini tampak sangat damai. Ye Chen dan Li Jingyi tidak bertemu dengan bandit, pencuri atau orang jahat saat di jalan. Bahtera mendalam yang mereka naiki sangat cepat, jadi tidak mungkin bagi bandit, pencuri, dan penjahat untuk mengejar Ye Chen dan Li Jingyi. Istri, kami telah tiba. Ye Chen berkata kepada Li Jingyi bahwa mereka telah tiba di White Cloud City. Ayo turun dan cari rumah, Li Jingyi menganggup kepada Ye Chen. Li Jingyi ingin Ye Chen pergi bersamanya untuk menemukan rumah yang layak untuk ditinggali. Oke, ayo turun, Ye Chen meraih pinggang willow Li Jingyi. Ye Chen segera membawa Li Jingyi ke kota White Cloud. Setelah meninggalkan Bahtera yang dalam, Bahtera yang dalam dari Ye Chen langsung berubah menjadi ukuran yang lebih kecil untuk disimpan dengan mudah oleh Ye Chen. Ye Chen dan Li Jingyi akhirnya menginjakan kaki di kota awan putih. Tentang di mana kita bisa mendapatkan rumah. Ye Chen mulai bertanya-tanya di mana mereka bisa menemukan rumah yang layak untuk ditinggali. Kita hanya perlu mencari asosiasi yang menyediakan layanan penjualan rumah, kata Li Jingyi kepada Ye Chen. Li Jingyi mengusulkan kepada Ye Chen untuk menemukan asosiasi yang bertanggung jawab atas bangunan itu. Oke, aku mengerti, mari kita tanyakan pada orang-orang di sini. Ye Chen menganggup ke Li Jingyi, dia akan mengikuti saran Li Jingyi untuk menemukan asosiasi penjual rumah. Ye Chen mulai bertanya pada salah satu orang. Yang ditemuinya, kebetulan saja orang yang ditemui Ye Chen cukup ramah dan mau memberi tahu Ye Chen tentang lokasi Home Sales Association. Setelah mendapatkan petunjuk arah yang diperlukan, Ye Chen dan Li Jingyi langsung menuju lokasi di mana perkumpulan itu berada. Keduanya berada tepat di depan sebuah bangunan kuno yang terlihat cukup megah. Ayo masuk. Ye Chen dan Li Jingyi masuk ke dalam, keduanya masuk melalui pintu depan. Selamat datang, saat Ye Chen masuk. Mereka disambut oleh beberapa pelayan yang bertugas menerima tamu. Tuan muda, ada yang bisa kami bantu. Salah satu pelayan bertanya tentang kebutuhan Ye Chen. Aku ingin membeli rumah. Ye Chen berkata bahwa dia ingin membeli rumah. Kalau begitu tolong ikut saya, saya akan menunjukkan manajer yang bertanggung jawab. Pelayan memerintahkan Ye Chen dan Li Jingyi untuk mengikutinya. Ye Chen dan Li Jingyi segera mengikuti wanita ini untuk pergi ke tempat manajer yang bertugas menangani masalah ini. Ye Chen dan Li Jingyi dibawa ke sebuah ruangan di mana ada seorang pria yang cukup tua, tampak seperti sedang menulis laporan. Manajer, ada seseorang yang ingin membeli rumah. Pelayan memberitahu manajer bahwa ada seseorang yang ingin membeli rumah. Rumah seperti apa yang dia inginkan? Dengan acu tak acu sang manajer langsung menanyakan rumah seperti apa yang diinginkan Ye Chen. Kebetulan manajernya masih sibuk menyelesaikan laporan yang dia punya, jadi dia tidak punya banyak waktu untuk Ye Chen dan Li Jingyi. Tuan muda, Anda bisa memberitahu saya rumah seperti apa yang ingin Anda beli. Pembantu berkata kepada Ye Chen untuk memberitahu manajer tentang rumah yang ingin dia beli. Saya ingin membeli rumah terbaik yang Anda jual. Ye Chen memberitahu manajer bahwa dia ingin membeli rumah terbaik yang dia jual. Mendengar hal tersebut, sang manajer langsung berhenti menulis laporannya. Ia langsung menatap langsung ke arah Ye Chen yang ada di hadapannya. Apa kamu yakin? Manajer segera bertanya, dia ingin tahu apakah kata-kata Ye Chen bisa dipegang. Tentu, tunjukkan saja apa yang kamu miliki. Ye Chen tidak punya banyak waktu, dia ingin segera menyelesaikan ini. Ye Chen menginginkan rumah terbaik untuk Li Jingyi, tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar untuk itu, Ye Chen bersedia membelinya. Selama tempatnya nyaman untuk ditinggali, maka Ye Chen pasti akan membelinya meski harganya sangat mahal. Kalau begitu aku punya beberapa rekomendasi rumah untukmu, ini foto rumahnya. Manajer mengeluarkan beberapa batu pencitraan untuk Ye Chen dan Li Jingyi, dirinya sendiri menunjukkan seperti apa rumah terbaik yang dia jual. Ye Chen dan Li Jingyi mulai melihat gambar rumah di batu gambar, Ye Chen dan Li Jingyi dapat melihat bahwa rumah yang dijual sangat besar dan sangat luas. Selain itu, ada banyak dekorasi taman indah yang bisa dipilih Ye Chen, rumah dengan taman hias yang indah ini memang menjadi ciri khas rumah kuno zaman dahulu. Yah, apakah ada sesuatu yang kamu minati? Tanya manajer kepada Ye Chen. Saya ingin Anda menjelaskan kepada saya tata letak rumah yang baik. Saya ingin menemukan suasana yang cocok untuk saya. Ye Chen ingin manajer menjelaskan tata letak rumah yang dia jual. Seperti apa kondisi di sekitar rumah? Apakah ada sesuatu yang berbahaya di sekitar rumah atau tidak? Jika berbahaya maka Ye Chen tidak mau mengambil risiko membelinya untuk Li Jingyi. Melihat Ye Chen menginginkan detail yang lengkap, manajer segera memberikan beberapa lokasi yang memiliki tempat strategis di kota ini. Tuan muda, jika Anda menginginkan tempat terindah di kota ini, maka Anda dapat membeli rumah ini. Di sekitar sini ada beberapa keindahan yang cukup enak dipandang, bahkan bintang wanita terkenal di kota awan putih tinggal di tempat ini, kata. Manajer itu kepada Ye Chen. Manajer memberitahu Ye Chen tempat yang dikelilingi oleh beberapa keindahan yang indah. Mendengar apa yang baru saja dikatakan manajer, Ye Chen menjadi tertarik, dia ingin tahu tempat seperti apa itu. Li Jingyi tentu saja menyadari perubahan yang dimiliki Ye Chen, pria ini langsung heboh ketika mendengar keindahan yang tinggal di sekitar tempat itu. Li Jingyi sendiri tidak bisa berbuat apa-apa tentang masalah ini, sejujurnya dia membutuhkan bantuan untuk mengepak Ye Chen, akan lebih baik jika Li Jingyi punya teman untuk melakukan ini. Kalau begitu, bisakah kamu membawamu untuk melihat rumah itu? Ye Chen ingin manajer membawa dirinya ke tempat yang dia katakan sebelumnya. Tentu saja, tetapi harga rumah ini adalah yang tertinggi yang pernah saya jual, saya khawatir Tuan Muda tidak akan, kata manajer itu kepada Ye Chen. Manajer memberitahu Ye Chen bahwa harga rumah ini cukup tinggi, jadi dia takut Ye Chen tidak dapat membelinya. Katakan saja berapa harganya, Ye Chen menyuruh menyebutkan harga rumahnya. Harganya 150 kristal mendalam merah surgawi, manajer memberitahu Ye Chen harga rumah itu. Apa? Li Jingyi cukup terkejut ketika mendengar harga rumah yang dijual, 150 Divine Red Profound Crystal adalah jumlah yang sangat besar, dengan jumlah ini kamu bisa mendapatkan berbagai macam sumber daya yang bisa digunakan untuk berkultivasi selama puluhan tahun. Rumah dan tanah di alam dewa itu murah, tidak sebanding dengan harga sumber daya untuk seorang kultivator. Cukup murah, jika cocok, saya akan membelinya. Untuk Ye Chen 150 Divine Red Profound Crystal murah, Ye Chen masih memiliki banyak Divine Red Profound Crystal, jadi dia tidak mempermasalahkan harganya. Li Jingyi memandang Ye Chen, dia tidak menyangka bahwa Ye Chen akan menjadi sekaya ini, dia dengan mudah membuang 150 Divine Red Profound Crystal hanya untuk sebuah rumah. Jika itu Li Jingyi, mungkin Li Jingyi tidak akan melakukan itu, Li Jingyi mungkin akan menggunakannya untuk berkultivasi dan meningkatkan kekuatan yang dimilikinya. Ye Chen mengeluarkan sekantong besar Divine Red Profound Crystal, dirinya menunjukkan kepada manajer bahwa dia memiliki Profound Crystal yang harus dibayar. Mata manajer segera menyala ketika dia melihat tas Divine Red Profound Crystal di tangan Ye Chen, sepertinya pria di depannya ini benar-benar seorang Tuan Muda dari keluarga kaya. Sangat jarang ada orang yang bisa mengeluarkan Divine Red Profound Crystal sebanyak ini, di kota White Cloud mungkin hanya ada beberapa orang yang bisa melakukan apa yang sedang dilakukan Ye Chen. Tuan Muda, maka kamu bisa ikut denganku, aku akan membawamu ke lokasi itu. Manajer langsung berinisiatif mengajak Ye Chen pergi ke lokasi di mana rumah itu berada. Kalau begitu tunjukkan padaku, Ye Chen menyuruh manajer untuk menunjukkan lokasi rumah, Ye Chen sendiri ingin tahu lokasinya dan melihat apakah cocok atau tidak. Silakan ikut denganku, manajer dengan antusias membawa Ye Chen pergi untuk melihatnya. Ye Chen dan Li Jingyi mengikuti sang manajer, keduanya pergi melihat calon rumah yang akan mereka tinggalin nanti. Ye Chen juga cukup bersemangat ketika dia pergi, dia tidak sabar untuk melihat seperti apa keindahan di dekat tempat ini. Titik, titik, karena lokasinya tidak jauh dari gedung asosiasi penjual rumah, Ye Chen dan Li Jingyi dengan cepat tiba di rumah. Ye Chen dan Li Jingyi segera berkeliling tempat ini untuk melihat detail lokasi rumah ini secara menyeluruh. Rumah ini jauh lebih besar dari yang Ye Chen bayangkan, bahkan puluhan kali lebih besar dari vilanya di bumi. Alih-alih menyebut ini rumah, Ye Chen bisa mengatakan bahwa ini adalah manor yang bisa ditinggali ribuan orang. Ini sempurna untuk ditinggali istri Ye Chen di masa depan. Tak heran jika harga rumah ini mahal, ternyata sebanding dengan apa yang didapatnya. Ditambah lokasi tempat ini tidak terlalu jauh dari sekte puncak sembilan dewa, jadi itu adalah lokasi yang cukup ideal untuk Ye Chen. Istri, bagaimana kamu menyukainya? Ye Chen bertanya apakah Li Jingyi menyukai rumah ini atau tidak. Saya suka, Li Jingyi mengatakan bahwa dia menyukai tempat ini, suasana di tempat ini cukup bagus, ditambah lagi berada di pinggir kota yang membuat pemandangannya terlihat cukup alami. Kalau begitu ayo kita ambil ini, melihat Li Jingyi menyukainya, Ye Chen langsung berniat mengambil rumah ini. Ye Chen langsung menandatangani surat pembelian, Ye Chen juga menyerahkan Divine Red Profound Crystal kepada manajer. Tuan Muda, sekarang rumah ini resmi menjadi milikmu, maka saya permisi, setelah menyelesaikan transaksi dengan Ye Chen, manajer segera meninggalkan tempat ini, sekarang tempat ini telah resmi menjadi milik Ye Chen. Proses di alam dewa jauh lebih mudah daripada di bumi, membeli rumah jauh lebih mudah daripada yang dipikirkan Ye Chen. Biarkan masuk, Ye Chen membawa Li Jingyi ke dalam, saatnya membersihkan rumah yang berantakan di beberapa lokasi. Um, Li Jingyi mengangguk, dia dan Ye Chen memasuki rumah. Ye Chen dan Li Jingyi masuk, mereka berdua mulai membereskan barang-barang yang masih terlihat berantakan. Ye Chen dan Li Jingyi bekerja sama untuk mengatur semua hal di mansion ini, keduanya mengubah segalanya di rumah ini menjadi sesuatu sesuai selera mereka. Mereka berdua membutuhkan waktu sekitar beberapa jam untuk melakukan ini, ini karena rumahnya sangat besar sehingga mereka berdua sedikit kesulitan. Akhirnya selesai, Ye Chen akhirnya selesai juga menata ulang semua barang di rumah ini, sekarang rumah ini terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Suamiku, apakah kamu lapar? Jika kamu lapar, aku bisa membuatkanmu makanan. Li Jingyi bertanya pada Ye Chen, Oh, itu, kamu tidak perlu repot melakukan itu, aku belum lapar. Ye Chen berkata bahwa Li Jingyi tidak perlu repot melakukan ini. Ye Chen masih ingat kapan terakhir kali Li Jingyi memasak? Terakhir kali Li Jingyi memasak cukup buruk, jika Li Jingyi kembali memasak mungkin Ye Chen akan terpaksa mencoba makanan yang rasanya aneh. Jadi Ye Chen berusaha menolak Li Jingyi dengan cara yang halus, hal ini dilakukan oleh Ye Chen agar Li Jingyi tidak marah. Jika Ye Chen menolak dengan kasar, Li Jingyi mungkin akan marah pada Ye Chen. Apakah kamu yakin? Aku bisa membuatkanmu makanan enak, kata Li Jingyi kepada Ye Chen. Meski Ye Chen bilang tidak mau, Li Jingyi tetap memaksa Ye Chen. Li Jingyi ingin membuatkan makanan untuk Ye Chen. Kamu tidak perlu repot-repot seperti itu. Kamu harus istirahat. Kamu pasti sangat lelah karena pekerjaan ini. Aku akan pergi keluar untuk memasang beberapa arai untuk melindungi rumah ini. Ye Chen berkata kepada Li Jingyi bahwa dia ingin membuat arai untuk melindungi rumah ini dari penyusup. Tanpa menunggu jawaban Li Jingyi, Ye Chen segera bergegas meninggalkan Li Jingyi. Uem, Li Jingyi menggembungkan pipinya. Li Jingyi tampak tidak senang ketika melihat Ye Chen lari seperti ini. Li Jingyi sendiri tahu bahwa Ye Chen sengaja melarikan diri untuk menghindari makan-makanan yang dia buat. Tampaknya peristiwa masa lalu masih membuat Ye Chen enggan memakan hidangan buatan Li Jingyi. Sepertinya aku harus segera belajar memasak, kalau tidak suamiku akan terus menghindari masakanku. Li Jingyi bertekad, mulai sekarang Li Jingyi akan mencoba belajar bagaimana membuat hidangan lezat untuk Ye Chen. Kini Li Jingyi bukan lagi seorang putri yang selalu dilayani oleh para pelayan istana, kini Li Jingyi harus mandiri dalam melakukan segala hal. Li Jingyi ingin menjadi istri yang baik bagi Ye Chen, dia tidak ingin mengecewakan Ye Chen. Karena tidak ada yang bisa dilakukan Li Jingyi, Li Jingyi memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya. Titik, titik, setelah meninggalkan Li Jingyi, Ye Chen segera tiba di halaman depan rumah ini. Untungnya aku bisa menemukan alasan untuk alasan itu, Ye Chen merasa lega bahwa dia bisa menemukan alasan untuk melarikan diri, kalau tidak dia akan terpaksa makan masakan Li Jingyi. Baiklah waktu untuk menyiapkan arai, Ye Chen memutuskan untuk mengatur beberapa arai di sekitar rumah ini. Formasi arai dapat digunakan untuk memblokir orang jahat memasuki atau tamu tak diundang yang mencoba masuk ke rumah ini. Ye Chen tolong beri saya beberapa informasi tentang formasi arai yang kuat. Ye Chen meminta beberapa informasi tentang formasi arai dari Chu Yue Chen, dia ingin tahu formasi arai seperti apa yang bisa dia dapatkan dengan bahan yang saat ini ada di tubuhnya. Tuan, saya punya beberapa saran untuk Anda, kebetulan sekali Anda dapat memiliki bahan untuk membuat formasi arai ini, kata Chu Yue Chen kepada Ye Chen. Chu Yue Chen memiliki beberapa rekomendasi formasi arai untuk Ye Chen, semua yang direkomendasikan Chu Yue Chen adalah formasi arai tingkat tinggi yang bisa dibuat Ye Chen. Kalau begitu berikan padaku dengan cepat. Ye Chen menyuruh Chu Yue Chen untuk meneruskan formasi arai pada dirinya sendiri. Tapi formasi arai yang aku berikan padamu cukup sulit, kemungkinan besar kamu akan kesulitan membuatnya. Chu Yue Chen memberitahu Ye Chen bahwa formasi arai yang dia miliki akan sangat sulit untuk dibuat. Tidak masalah, kamu berikan saja, aku akan mencobanya, kata Ye Chen kepada Chu Yue Chen. Ye Chen akan mencobanya terlebih dahulu, jika memang dia tidak dapat membuat arai yang diberikan Chu Yue Chen kepadanya, maka Ye Chen akan melupakannya, dan menggunakan apa yang bisa dia buat. Oke, Chu Yue Chen mengangguk, dia mulai memberikan informasi dari formasi arai yang dia miliki. Kumpulan informasi muncul di kepala Ye Chen, Ye Chen tidak membuang waktu dan mulai mempelajari informasi yang diberikan oleh Ye Chen. Informasi yang diberikan oleh Chu Yue Chen cukup kompleks, sepertinya Ye Chen membutuhkan waktu untuk bisa mempelajarinya. Ye Chen mulai tenggelam mempelajari informasi yang diberikan oleh Chu Yue Chen, tanpa Ye Chen menyadarinya, sudah sangat sore, sekarang matahari akan terbenam, cukup indah untuk melihat pemandangan ini dari kejauhan. Sementara Ye Chen berkonsentrasi, Ye Chen mendengarkan suara seseorang memainkan seruling, suara seruling ini cukup keras sehingga Ye Chen bisa mendengarnya. Suara ini cukup merdu, membuat hati Ye Chen terasa ringan dan sangat tenang. Siapa yang memainkan seruling merdu seperti ini? Ye Chen mulai bertanya-tanya siapa orang yang memainkan seruling merdu ini. Ye Chen melihat ke arah kamar Li Jingyi, ketika Ye Chen melihat kamar Li Jingyi, Ye Chen menemukan bahwa suara seruling itu bukan dari tempat ini. Setelah mengikuti suaranya sebentar, Ye Chen menemukan bahwa suara seruling tadi datang dari luar rumah ini. Tunggu sebentar, bukankah pria sebelumnya mengatakan bahwa tetangga di tempat ini cukup cantik, apakah ini mungkin dimainkan oleh tetangga sekitar? Ye Chen segera sampai pada kesimpulan bahwa suara ini pasti dimainkan oleh orang yang tinggal di sebelah. Ye Chen menjadi sangat ingin tahu tentang ini, Ye Chen ingin pergi dan melihat seperti apa orang yang memainkan seruling ini, apakah itu wanita atau bukan. Ye Chen melihat kembali ke kamar Li Jingyi, dia menemukan bahwa tidak ada gerakan di kamar Li Jingyi, jadi tidak masalah jika Ye Chen menyelinap pergi dan melihat siapa yang memainkan ini. Ye Chen segera meninggalkan rumah ini, dia segera menuju ke sumber suara. Seperti dugaan Ye Chen, arah sumber suara ini memang dari rumah di seberang kediaman Ye Chen, rumah ini juga jauh cukup besar jika dibandingkan dengan milik Ye Chen. Ye Chen tidak masuk ke dalam, dia melihat keluar tepat di luar pagar, Ye Chen kebetulan bisa melihat siapa yang memainkan seruling dari luar pagar. Di sebuah taman di belakang rumah, Ye Chen bisa melihat seorang wanita cantik yang sangat menggoda memainkan seruling di tangannya. Wanita ini memiliki penampilan yang hot dan sangat menggoda, setiap tubuh yang dimiliki wanita ini sangat berkembang dengan baik, terutama di bagian dada yang mungkin gekap. Wajah wanita ini sangat sempurna dan cantik. Dengan wajah cantik seperti ini, Ye Chen percaya bahwa wanita ini bisa menjadi idola yang dikagumi oleh semua pria. Tetangga di sebelahku ternyata wanita cantik dengan penampilan I. Ye Chen senang ketika mengetahui bahwa tetangga di sebelah rumah barunya adalah seorang wanita cantik dengan penampilan yang I. Ye Chen benar-benar sangat senang dengan hal ini, sepertinya Ye Chen tidak salah ketika memutuskan untuk membeli rumah ini, tetangga di sampingnya benar-benar menjadi cantik yang cantik. Ye Chen sangat gembira ketika melihat kecantikan ini memainkan seruling, suara yang dibuat wanita ini sangat merdu, sepertinya wanita ini sangat ahli dalam memainkan alat musik. Selain suling, masih ada zider yang terlihat sangat cantik dan bagus, sepertinya wanita ini juga ahli dalam menggunakan zider. Wanita ini terus memainkan serulingnya, dia terus bermain untuk waktu yang lama. Dari kejauhan Ye Chen menikmati suara ini, dia merasa nyaman saat mendengar suara seruling wanita ini. Setelah beberapa saat wanita itu akhirnya berhenti memainkan seruling di tangannya. Siapa di sana? Cepat keluar, wanita ini langsung melihat ke arah Ye Chen yang saat ini sedang mengintipnya. Aku ditemukan. Ye Chen tidak menyangka bahwa dia akan ditemukan oleh wanita ini. Ini di luar dugaan Ye Chen. Ye Chen sangat percaya diri dengan kemampuannya yang tersembunyi. Tetapi wanita cantik ini masih menyadari keberadaannya. Aku mungkin sudah ditemukan lebih awal. Ye Chen merasa bahwa dia telah ditemukan sejak lama, tetapi wanita cantik ini belum mengekspos Ye Chen sampai sekarang. Tuan, wanita ini dapat menemukan Anda karena seruling yang dia gunakan. Dia menggunakannya untuk menemukan Anda. Cuyue Chan menjelaskan kepada Ye Chen mengapa wanita cantik ini dapat menemukan keberadaan Ye Chen. Seperti yang kupikirkan, Ye Chen juga menebak hal yang sama dengan Cuyue Chan. Sepertinya alasan dia ditemukan adalah suara seruling tadi. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan melarikan diri atau tidak? Cuyue Chan segera bertanya apakah Ye Chen akan melarikan diri atau tidak. Ngapain kabur? Ayo ketemu tetangga cantik. Gak ada salahnya kenalan sama tetangga cantik ini. Ye Chen tidak bisa kabur. Dia lebih memilih pergi dan mulai mengenal tetangga cantik ini. Karena mereka akan menjadi tetangga dekat, tidak ada salahnya bagi Ye Chen untuk mengenal satu sama lain lebih baik. Ini akan memudahkan mereka berdua untuk berinteraksi di masa depan. Ye Chen keluar dari tempat persembunyiannya. Dia segera muncul tepat di depan seorang wanita cantik yang memainkan serulingnya. Halo nona cantik, Ye Chen memberi salam kepada wanita cantik di depannya. Dengan senyum ramah Ye Chen ingin memulai percakapan dengan wanita cantik di depannya. Jadi kamu sudah mengintip dari kejauhan. Tanya wanita cantik itu kepada Ye Chen. Ngu nya? Saya tidak mengintip. Ye Chen berkata bahwa dia tidak mengintip. Ye Chen bersikeras bahwa dia melihat pertunjukan yang sedang dilakukan oleh seorang wanita cantik. Jika tidak mengintip, lalu apa namanya? Wanita cantik itu bertanya pada Ye Chen. Lebih tepatnya, aku sedang menonton acara yang kamu lakukan. Mengintip berarti melihat seorang wanita yang tidak mengenakan apa-apa, jadi ini tidak bisa disebut mengintip, kata Ye Chen kepada seorang wanita cantik. Ye Chen cukup pandai merangkai kata. Ye Chen dengan mudah menjelaskan bahwa dia tidak mengintip. Wanita cantik itu dibuat terdiam oleh apa yang baru saja dia dengar dari Ye Chen. Pria ini sebenarnya bisa mengajukan alasan yang sangat masuk akal dan sulit dikalahkan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang pria yang cerdas ketika berbicara dengannya, ditambah lagi pria ini cukup tenang ketika berbicara dengannya, ini tidak seperti kebanyakan pria yang dia temui selama ini. Wanita cantik mulai memandang Ye Chen dari atas ke bawah, penampilan Ye Chen saat ini bisa dikatakan di bawah rata-rata, jadi tidak ada yang terlalu istimewa dari Ye Chen. Siapa namamu, dan apa yang kamu inginkan di tempatku? Wanita cantik itu langsung bertanya siapa Ye Chen dan apa yang diinginkan Ye Chen di tempat ini. Aku belum memperkenalkan diri, namaku Ye Chen, sekarang aku tinggal di sampingmu. Ye Chen memperkenalkan dirinya kepada seorang wanita cantik. Jadi kamu baru pindah ke rumah sebelah. Wanita cantik itu akhirnya mengerti, ternyata Ye Chen baru saja pindah ke samping rumahnya. Um, Ye Chen mengangguk, dia memang pernah bertetangga dengan wanita cantik ini. Nona cantik, siapa namamu? Ye Chen bertanya siapa nama wanita cantik yang berpenampilan cukup hot ini. Namaku Kiao Xin, wanita cantik itu memberitahu Ye Chen namanya, ternyata nama wanita cantik ini adalah Kiao Xin. Kiao Xin, nama yang indah, sama seperti orangnya, kata Ye Chen kepada Kiao Xin. Wajah Kiao Xin berubah sedikit merah ketika dia mendengarkan pujian Ye Chen. Kiao Xin telah dipuji seperti ini oleh banyak pria, sayangnya semua pujian ini tidak bisa menggerakkan hati Kiao Xin. Namun kali ini sedikit berbeda, kata-kata yang baru saja diucapkan Ye Chen mampu menggerakkan hati Kiao Xin. Apa yang terjadi padaku? Kiao Xin mulai bertanya-tanya apa yang terjadi padanya, mengapa dia bisa merasa senang dan malu ketika menerima pujian ini dari Ye Chen tidak seperti dirinya yang biasanya. Kiao Xin mulai mencari tahu apa yang sedang terjadi, dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi padanya, bagaimana dia bisa malu seperti ini, rasanya seperti Kiao Xin menjadi wanita muda pemalu seperti dulu. Nona Kiao Xin, ada apa? Kenapa wajahmu merah? Ye Chen bertanya apa yang terjadi pada Kiao Xin, mengapa wajah Kiao Xin memerah seperti ini? Tidak ada apa-apa. Kiao Xin mencoba menenangkan dirinya, dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya agar tidak kehilangan citranya di depan Ye Chen. Kiao Xin adalah seorang wanita yang cukup populer di kalangan tuan muda dan orang kaya di kota awan putih. Banyak pria yang rela menggunakan kekayaan mereka hanya untuk membuat Kiao Xin tersenyum. Jadi cukup sulit untuk melihat senyum indah Kiao Xin. Ngenya, permainanmu tadi sangat indah, membuatku merasa nyaman. Ye Chen memuji permainan seruling Kiao Xin, permainan seruling Kiao Xin benar-benar sangat bagus. Terima kasih banyak, saya pikir saya tidak sebaik yang Anda katakan, Kiao Xin mencoba menurunkan dirinya di depan Ye Chen. Aku mengatakan yang sebenarnya, itu benar-benar bagus, kata Ye Chen kepada Kiao Xin. Ye Chen tidak berbohong tentang apa yang baru saja dia katakan, permainan Kiao Xin sangat bagus, bisa membuat orang yang mendengarnya merasa damai. Meskipun permainan ini masih pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada Zhao Yan Yan, itu masih cukup bagus memainkan alat musik yang baru saja ditunjukkan Kiao Xin. Wajah Kiao Xin memerah lagi saat mendengar ini, pujian Ye Chen membuat hati Kiao Xin sedikit senang. Ada apa dengan pemuda ini? Kenapa dia membuatku seperti ini? Kiao Xin mulai bertanya-tanya mengapa dia bisa seperti ini? Ini benar-benar tidak seperti dirinya yang biasanya. Kata-kata pujian Ye Chen begitu menyentuh, tanpa sadar membuat hati Kiao Xin bersuka cita. Nona Kiao Xin, mengapa kamu tidak memainkannya sekali lagi untukku? Ye Chen meminta Kiao Xin memainkan alat musiknya sekali lagi. Oke, Kiao Xin mengangguk, segera bersedia memainkan satu game lagi untuk Ye Chen. Hari ini Kiao Xin merasa sangat aneh, dia sebenarnya dengan mudah menyetujui permintaan pria, sedangkan biasanya Kiao Xin tidak akan melakukan ini dengan mudah, butuh banyak usaha untuk membujuk Kiao Xin untuk menunjukkan dia memainkan alat musik. Kiao Xin tidak bisa menolak permintaan Ye Chen, dia sepenuhnya menerima permintaan Ye Chen untuk memainkan alat musik. Apakah kamu baik-baik saja dengan instrumen sitar? Kiao Xin bertanya apakah Ye Chen baik-baik saja dengan memainkan sitarnya kali ini? Tentu saja, aku tidak keberatan mendengarnya, asalkan kamu mendengarnya, aku yakin suaranya akan bagus. Ye Chen mengatakan bahwa dia tidak keberatan mendengarkan permainan Kiao Xin zider. Kiao Xin menjadi lebih bahagia ketika dia mendengar ini, dia sangat senang bahwa Ye Chen bisa memahaminya dengan baik. Kalau begitu biarkan aku mulai. Kiao Xin mengatakan bahwa dia akan memulai permainan sitarnya, Kiao Xin akan mencoba menunjukkan semua kemampuannya untuk memuaskan Ye Chen. Kiao Xin memainkan sitar di depannya, dengan gerakan jari yang sangat terampil, Kiao Xin mulai membuat nyanyian yang terdengar sangat nyaman untuk didengarkan. Sangat cepat suara zider memasuki telinga Ye Chen, suara ini indah dan menyejukkan tubuh Ye Chen, ini sangat menghibur Ye Chen. Kiao Xin mulai mengamati ekspresi yang dimiliki Ye Chen saat ini, Kiao Xin dapat melihat bahwa Ye Chen sangat menyukai ini. Kiao Xin semakin menunjukkan kemampuannya, dia menunjukkan keahliannya yang jarang dia tunjukkan kepada siapapun. Ye Chen cukup beruntung bisa mendengarkan ini secara gratis, biasanya butuh banyak usaha dan kerja keras untuk membuat Kiao Xin melakukan ini. Kiao Xin memainkan zidernya sebentar, setelah sekitar 10 menit, Kiao Xin akhirnya sampai di akhir lagu yang dia mainkan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, Ye Chen bertepuk tangan setelah melihat penampilan Kiao Xin. Terima kasih telah mendengarkan musik saya. Kiao Xin berterima kasih kepada Ye Chen karena mendengarkan musik yang dia mainkan. Tidak masalah, aku senang bisa mendengarkannya. Ye Chen mengatakan bahwa dia senang karena dia bisa mendengarkan musik yang dimainkan oleh Kiao Xin. Ye Chen dan Kiao Xin mulai mengobrol satu sama lain, Ye Chen dengan mudah menemukan topik untuk dibicarakan dengan Kiao Xin. Kiao Xin selalu tersenyum saat mendengarkan setiap percakapan Ye Chen. Setiap percakapan Ye Chen membuatnya merasa senang dan bahagia. Suamiku, jadi kamu menyelinap ke sini? Saat Ye Chen sedang mengobrol dengan Kiao Xin, Li Jingyi mendatangi Ye Chen dan Kiao Xin. Kiao Xin segera melihat ke arah kedatangan Li Jingyi. Kiao Xin tampak sedikit terkejut saat melihat kecantikan ini di depannya. Kecantikan Li Jingyi benar-benar luar biasa. Wanita ini berada di level yang berbeda dengan Kiao Xin. Kecantikan Li Jingyi bahkan bisa dibandingkan dengan dewi cantik yang dikagumi semua orang di alam dewa. Selain itu, Li Jingyi memiliki modal yang cukup besar. Bahkan Kiao Xin tidak sebanding dengan Li Jingyi. Wanita suka membandingkan apa yang mereka miliki. Mereka selalu iri pada wanita lain yang jauh lebih besar dari mereka. Kiao Xin mungkin juga salah satunya. Meskipun melon Li Jingyi lebih besar dari Kiao Xin, tetap saja tubuh Kiao Xin terlihat jauh lebih dewasa daripada Li Jingyi. Ada beberapa bagian yang terlihat lebih menggoda daripada Li Jingyi. Kiao Xin tidak menyangka bisa bertemu dengan kecantikan. Luar biasa seperti Li Jingyi. Tunggu sebentar, barusan wanita cantik ini memanggil Ye Chen sebagai suami. Apakah mereka berdua pasangan? Kiao Xin cukup terkejut menemukan ini. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen bisa menemukan Dewi kecantikan seperti Li Jingyi. Menurut Kiao Xin, Ye Chen benar-benar sangat beruntung bisa mendapatkan wanita cantik seperti Li Jingyi. Kiao Xin sendiri tidak tahu bagaimana Ye Chen bisa mendapatkan wanita cantik seperti Li Jingyi. Kiao Xin benar-benar tidak bisa memikirkan cara agar Ye Chen mendapatkan Dewi cantik seperti Li Jingyi. Ditambah penampilan dan kultifasi Ye Chen di bawah rata-rata, jadi akan cukup sulit bagi seorang wanita untuk melirik Ye Chen. Jadi tidak aneh jika Kiao Xin sedikit bingung ketika Ye Chen memiliki wanita cantik seperti Li Jingyi. Istri, aku baru saja bertemu tetangga baru kita, kenapa kalian tidak saling mengenal, kita akan tinggal di sebelah, kata Ye Chen kepada Li Jingyi. Li Jingyi tersenyum lembut pada Kiao Xin, dia menunjukkan kebaikan kepada Kiao Xin. Melihat sikap Li Jingyi yang cukup ramah, Kiao Xin juga mulai tersenyum ke arah Li Jingyi. Wanita cantik ini, Kiao Xin merasakan perasaan berbahaya dari Li Jingyi. Kiao Xin bisa merasakan bahwa Li Jingyi adalah wanita yang sangat kuat. Kiao Xin sepertinya sudah tahu bahwa Li Jingyi adalah wanita di atas rata-rata, selain memiliki kecantikan yang tiada taraf, Li Jingyi juga memiliki kekuatan tersembunyi yang besar. Apa yang Kiao Xin temukan sebagai sesuatu yang cukup membingungkan, Kiao Xin mulai bertanya-tanya bagaimana mereka berdua bisa memiliki hubungan seperti ini. Kiao Xin merasa bahwa Ye Chen dan Li Jingyi berada di dunia yang berbeda, keduanya seperti langit dan bumi yang jaraknya sangat jauh. Suamiku, bukankah kamu mengatakan kamu ingin membuat arai? Li Jingyi mengingatkan Ye Chen untuk membuat arai untuk melindungi rumah mereka. Oh ya? Aku hampir lupa. Kalau begitu aku pergi dulu, kamu bisa bicara tanpaku. Ye Chen segera meninggalkan tempat ini. Dia hampir melupakan tugasnya yang belum selesai. Li Jingyi dan Kiao Xin melihat kepergian Ye Chen. Ye Chen segera meninggalkan kediaman Kiao Xin. Halo? Nama saya Ye Jingyi. Li Jingyi menyapa Kiao Xin. Li Jingyi sengaja memulai percakapan dengan Kiao Xin terlebih dahulu. Li Jingyi tidak ingin menggunakan nama keluarganya. Dia menggunakan nama belakang Ye Chen alih-alih nama depannya. Li Jingyi tidak ingin mengambil risiko. Jadi Li Jingyi tidak ingin menggunakan nama aslinya di depan orang yang baru dia temui. Halo juga? Nama saya Kiao Xin. Kiao Xin memberitahu Li Jingyi namanya sendiri. Apakah kamu yang baru saja memainkan zider? Suaranya benar-benar nyaman untuk mendengarkanku. Li Jingyi mengatakan bahwa suara zider yang baru saja dimainkan Kiao Xin sangat nyaman. Terima kasih banyak. Aku tidak sehebat itu. Lagi Kiao Xin mencoba merendah. Kiao Xin benar-benar tidak ingin menonjol di depan Li Jingyi. Ye Jingyi, bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Kiao Xin ingin menanyakan sesuatu pada Li Jingyi. Dia ingin tahu sesuatu dari Li Jingyi. Apa itu? Li Jingyi bertanya pada Kiao Xin. Dia ingin tahu apa yang ingin ditanyakan Kiao Xin. Apakah kalian berdua benar-benar suami istri? Kiao Xin bertanya pada Li Jingyi apakah dia dan Ye Chen benar-benar memiliki hubungan seperti itu. Sejujurnya, Kiao Xin masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat sekarang. Perbedaan antara keduanya terlalu besar untuk dibayangkan Kiao Xin. Tentu saja. Kenapa? Li Jingyi bertanya pada Kiao Xin. Li Jingyi ingin tahu mengapa Kiao Xin menanyakan hal seperti ini padanya. Tidak. Hanya saja aku cukup terkejut ketika melihat Ye Chen bisa memiliki wanita cantik sepertimu. Kiao Xin memberitahu Li Jingyi bahwa dia terkejut mengetahui bahwa Li Jingyi memiliki hubungan dengan Ye Chen. Ya, agak sulit untuk menerima ini. Tetapi sebenarnya dia adalah milikku, kata Li Jingyi kepada Ye Chen. Ketika Li Jingyi mengatakan ini, Li Jingyi menggunakan semua perasaan yang dimilikinya. Dapat dilihat bahwa Li Jingyi benar-benar tulus kepada Ye Chen. Kiao Xin cukup terkejut saat mendengar perkataan Li Jingyi. Li Jingyi terlihat sangat tulus saat berbicara dengan Ye Chen. Kiao Xin bisa merasakan ketulusan Li Jingyi. Kamu sepertinya sangat menyukai Ye Chen. Meskipun mungkin ada seseorang yang lebih baik dari Ye Chen di luar sana. Kiao Xin kembali mencoba menguji ketulusan Li Jingyi. Apakah Li Jingyi terpengaruh oleh kata-katanya atau tidak. Maaf, tapi kurasa aku tidak tertarik dengan pria lain di luar sana. Cukup sulit menemukan pria jujur seperti Ye Chen. Jadi aku puas dengannya, kata Li Jingyi kepada Kiao Xin. Sekali lagi Li Jingyi menjawab bahwa dia tidak tertarik pada pria selain Ye Chen. Li Jingyi telah melihat banyak pria. Kebanyakan dari mereka hanya ingin bersamanya karena posisi dan kekuatan yang dia miliki. Tanpa mereka berdua mungkin pria seperti ini tidak ingin mendekati Li Jingyi. Ditambah Li Jingyi telah melihat kecemasan dan kesedihan Ye Chen saat kehilangannya. Itu adalah hal paling menyentuh yang pernah dilihat Li Jingyi dalam hidupnya. Li Jingyi telah lama menunggu seseorang untuk mengkhawatirkannya. Setelah menemukan orang seperti itu, bagaimana mungkin Li Jingyi meninggalkan Ye Chen? Kamu benar-benar menarik, Ye Chen benar-benar beruntung memiliki wanita sepertimu. Kiao Xin cukup tersentuh ketika mendengar ini. Li Jingyi sepertinya benar-benar menerima Ye Chen seperti ini. Sangat jarang melihat seorang wanita bisa menerima pria seperti Ye Chen. Kebanyakan wanita melihat pria dari posisinya, kultivasi dan ketampanannya. Tanpa itu akan sangat sulit untuk mendapatkan seorang wanita. Kiao Xin sendiri tidak tahu trik apa yang digunakan Ye Chen. Yang pasti trik yang digunakan untuk mendapatkan Li Jingyi pasti sangat berat. Kiao Xin bisa menjamin itu. Kiao Xin sendiri tidak tahu bahwa Ye Chen mendapatkan Li Jingyi dengan pendekatan yang begitu cepat. Ye Chen adalah seorang womanizer, jadi mendapatkan seorang wanita adalah tujuan Ye Chen. Apakah saya bisa bertanya sesuatu padamu? Li Jingyi ingin menanyakan sesuatu pada Kiao Xin. Apa yang ingin kamu tanyakan? Kiao Xin ingin tahu apa yang akan ditanyakan Kiao Xin. Bisakah kau memasak? Li Jingyi bertanya apakah Kiao Xin bisa memasak atau tidak. Fu-fu-fu, pertanyaanmu lucu sekali. Tentu saja aku bisa. Kiao Xin tertawa mendengar pertanyaan Li Jingyi. Awalnya Kiao Xin bertanya-tanya apa yang akan ditanyakan Li Jingyi. Tidak menyangka Li Jingyi menanyakan hal seperti ini. Apakah Anda bisa mengajari saya? Li Jingyi meminta Kiao Xin untuk belajar sendiri tentang memasak. Mengapa kamu ingin melakukan itu? Kiao Xin bertanya mengapa Li Jingyi ingin melakukan hal seperti itu. Menurut Kiao Xin Li Jingyi adalah wanita yang sangat sempurna. Li Jingyi seharusnya tidak mengotori tangannya dengan hal-hal seperti itu. Li Jingyi bisa menyewa pembantu untuk pekerjaan ini, sementara dia bisa duduk dan minum secangkir teh panas. Aku melakukan itu untuk Ye Chen, aku ingin membuat sesuatu yang sangat istimewa. Li Jingyi memberi tahu Kiao Xin alasan dia melakukan ini. Oh, jadi seperti itu, lain kali aku akan mengajarimu sedikit teknik memasak. Kiao Xin akhirnya berjanji untuk mengajari Li Jingyi memasak. Kiao Xin sendiri sudah lama hidup sendiri, jadi semua kebutuhannya diurus sendiri tanpa pembantu atau asisten. Jadi tidak aneh jika Kiao Xin cukup pandai memasak makanan, dia melakukan ini ketika dia tidak bosan makan ransum kering. Li Jingyi dan Kiao Xin mengobrol sebentar, topik yang mereka bicarakan secara alami terkait. Dengan topik yang sering dibicarakan wanita, keduanya bertukar beberapa berita yang mereka miliki. Tanpa disadari, hubungan Li Jingyi dan Kiao Xin menjadi sangat dekat, keduanya dengan cepat menjadi akrab satu sama lain. Oke, kalau begitu aku pergi dulu, aku harus membantu Ye Chen. Li Jingyi pamit, dia akan membantu Ye Chen. Siapa tahu Ye Chen membutuhkan bantuan darinya. Kiao Xin mengangguk, dia mengundang Li Jingyi untuk meninggalkan tempat ini. Li Jingyi segera meninggalkan rumah Kiao Xin. Dia kembali ke rumahnya yang ada di samping, karena keduanya sekarang bertetangga, keduanya pasti akan sering bertemu. Li Jingyi juga mendapat teman baru yang bisa dia ajak mengobrol ketika dia punya waktu luang, waktu selain bercocok tanam. Pasangan yang sangat menarik, setelah Li Jingyi pergi, Kiao Xin akhirnya mengatakan apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Menurut Kiao Xin, Ye Chen dan Li Jingyi adalah pasangan yang sangat menarik. Mereka berdua bisa bersama meskipun mereka memiliki celah yang besar. Ye Jingyi, wanita ini terlihat seperti wanita bangsawan, dia tampaknya berasal dari keluarga yang cukup besar. Setelah berinteraksi dengan Li Jingyi untuk sementara waktu, Kiao Xin dapat segera menyimpulkan bahwa Li Jingyi berasal dari keluarga bangsawan, itu bisa dilihat oleh Kiao Xin dari cara dia berbicara. Li Jingyi yang masih seperti seorang putri. Menjerit, tiba-tiba seekor burung datang ke Kiao Xin, burung ini hinggap di tangan halus sutra Kiao Xin. Burung ini bukan burung biasa, ini adalah burung yang bisa mengantarkan surat jarak jauh. Kiao Xin mengambil surat yang ada pada burung itu, dia langsung membuka dan membaca isi surat yang dibawa oleh burung ini. Isi suratnya, malam ini ada pekerjaan baru, targetnya adalah seorang black trafficker yang menyelundupkan perempuan untuk dijadikan budak. Surat ini berisi pesan yang memberitahu Kiao Xin tentang seseorang yang menyelundupkan wanita ke dalam perbudakan. Saya memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, saya tidak berpikir saya akan dapat menikmati malam yang tenang. Melihat ini, Kiao Xin segera bersiap-siap untuk pergi bekerja segera. Titik, titik, sementara Ye Chen sedang menyiapkan formasi arai, di samping Ye Chen ada Li Jingyi yang siap membantu Ye Chen saat dia membutuhkan bantuan. Suamiku, kapan kamu akan kembali ke sekte? Li Jingyi bertanya kapan Ye Chen akan kembali ke sekte puncak sembilan dewa. Mungkin besok, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Ye Chen memberitahu Li Jingyi bahwa dia masih memiliki sesuatu untuk dilakukan di sekte puncak sembilan dewa. Ye Chen masih bertaruh dengan Song Ziyu, Ye Chen tidak boleh kalah taruhan ini, dia harus memastikan Song Ziyu kalah dan akan menjadi pelayannya. Ye Chen benar-benar tidak sabar dengan ini, dia ingin melihat bagaimana reaksi Song Ziyu ketika dia kalah taruhan, apakah Song Ziyu akan memasang wajah yang tidak menyenangkan atau tidak, Ye Chen sangat menantikan ini. Begitu cepat, Li Jingyi tidak menyangka Ye Chen akan pergi begitu cepat, meskipun Li Jingyi masih ingin bersama Ye Chen untuk sementara waktu. Istri, kamu tidak perlu sedih, aku pasti akan sering mengunjungimu. Lagipula, sekte puncak sembilan dewa tidak jauh dari tempat ini, hanya perlu beberapa saat untuk pergi ke sini. Ye Chen mencoba menghibur Li Jingyi. Um, aku bisa mengerti itu. Li Jingyi mengangguk ke Ye Chen, dia percaya bahwa Ye Chen pasti akan datang menemuinya ketika dia punya waktu. Suamiku, apakah kamu menginginkannya malam ini? Li Jingyi mencoba menawarkan Ye Chen untuk melakukan kultivasi ganda bersamanya. Hah, kamu serius menginginkannya malam ini? Ye Chen bertanya kepada Li Jingyi, ini adalah pertama kalinya Li Jingyi mengambil inisiatif seperti ini. Bagaimana mungkin Ye Chen tidak senang ketika mendengar ini? Biasanya Ye Chen akan berinisiatif melakukan itu Li Jingyi, tapi kali ini sepertinya Li Jingyi yang berinisiatif melakukan itu dengan Ye Chen. Tentu saja, apakah kamu menginginkannya atau tidak? Li Jingyi bertanya apakah Ye Chen mau atau tidak? Tentu saja aku mau, tapi tunggu sebentar, aku akan menyelesaikan pengaturan aray ini. Ye Chen bersemangat, dia akan segera menyelesaikan formasi aray ini dan menemani Li Jingyi sampai pagi. Li Jingyi tersenyum, dia merasa senang ketika melihat semangat yang ditunjukkan oleh Ye Chen, sepertinya apa yang dikatakan Li Jingyi membuat Ye Chen menjadi bersemangat dan aktif dalam bekerja. Jika Li Jingyi menjanjikan Ye Chen sesuatu seperti ini, maka Ye Chen pasti akan bersemangat melakukan berbagai macam pekerjaan. Dengan antusiasme yang diberikan oleh Li Jingyi, Ye Chen dengan cepat menyelesaikan semua formasi aray yang sangat sulit dipelajari, dia menyelesaikannya jauh lebih cepat dari perkiraan waktu Cuyue Chan. Setelah selesai, Ye Chen segera membawa Li Jingyi ke kamar untuk menikmati malam bersama Li Jingyi. Tuan, dia Cuyue Chan tidak bisa mempercayainya ketika dia melihat Ye Chen menyelesaikan semua formasi aray yang dia berikan padanya tanpa melakukan satu kegagalan pun. Kata-kata yang baru saja dikatakan Li Jingyi sepertinya membuat Ye Chen menunjukkan semua kemampuannya. Dia langsung menjadi bersemangat ketika dia mendengarkan undangan Li Jingyi, sepertinya itu adalah cara untuk membuatnya ingin melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Cuyue Chan tampak tak berdaya ketika dia menemukan ini. Cuyue Chan terdiam ketika dia melihat ini. Ah, ah, suara rangan manis mulai bergema di seluruh rumah, cukup keras untuk didengar dari jarak beberapa ratus meter. Untungnya rumah ini berukuran besar, jadi suara keras yang dibuat oleh Li Jingyi tidak akan bisa keluar dari halaman ini. Sepertinya mereka berdua sudah mulai bersenang-senang, karena Cuyue Chan memiliki hubungan dengan Ye Chen. Cuyue Chan bisa tahu apa yang Ye Chen dan Li Jingyi sedang lakukan. Mereka berdua sudah memulai perang mereka, sepertinya bahwa ini akan berlangsung cukup lama. Cuyue Chan memutuskan untuk tidak mengganggu Ye Chen dan Li Jingyi lagi. Dia pergi untuk melakukan sesuatu yang berguna di dalam gerbang peri, seperti merawat tanaman obat atau sesuatu yang bisa dia lakukan. Titik, titik, di ibu kota saat ini Mei Yueli baru saja bangun dari tidurnya, dalam satu hari Mei Yueli terus-menerus tidur karena kelelahan mental setelah melakukan kultivasi ganda bersama dengan Ye Chen. Tubuhku terasa sangat ringan, setelah bangun dari tidur, Mei Yueli merasa tubuhnya menjadi sangat ringan dan penuh vitalitas, saat ini dia merasa sangat kuat. Ini, ketika Mei Yueli merasakan kultivasinya, dia menemukan peningkatan besar dalam kultivasinya. Mei Yueli masih tidak percaya dengan peningkatan kekuatannya saat ini, Mei Yueli sendiri sudah cukup menderita saat meningkatkan kultivasinya, cukup sulit bagi Mei Yueli untuk meningkatkan kultivasinya saat ini. Tapi sekarang budidaya Mei Yueli tampaknya telah meningkat secara signifikan, ini membuat Mei Yueli sangat, sangat bahagia. Mei Yueli masih tidak mengerti mengapa dia seperti ini, Mei Yueli mencari alasan mengapa dia bisa mencapai level ini. Mei Yueli mulai melihat dirinya dicermin, dia menemukan bahwa kulitnya menjadi lebih indah dan lembab, penemuan ini kembali mengejutkan Mei Yueli. Mungkinkah karena apa yang aku lakukan tadi malam dengan Ye Chen? Mei Yueli mulai berpikir bahwa apa yang terjadi padanya adalah karena sesi kultivasi ganda yang dia lakukan dengan Ye Chen. Tidak aneh jika semua istri Ye Chen cantik dan memiliki kultivasi yang tinggi, ternyata ini alasannya. Mei Yueli akhirnya menyadari mengapa semua istri Ye Chen terlihat cantik dan memiliki kultivasi yang tinggi meskipun berada di tempat yang buruk seperti bumi, ternyata inilah alasannya. Ini juga menjadi alasan mengapa kekuatan Musueying naik gila-gilaan, rupanya karena Musueying melakukan hal yang sama seperti yang baru saja dilakukan Mei Yueli. Mei Yueli ingin tahu apa yang akan terjadi jika dia sering melakukan kultivasi ganda bersama Ye Chen, apakah kekuatan dan kecantikan Mei Yueli akan meningkat atau tidak. Mei Yueli ingin mencoba hal itu nanti, apakah berhasil atau tidak, ditambah lagi Mei Yueli menyukainya bersama dengan Ye Chen, itu adalah sesuatu yang sangat nyaman ketika saling mencintai dengan Ye Chen. Apa yang terjadi tadi malam benar-benar tidak bisa dihapus dari benak Mei Yueli, harta luar biasa Ye Chen masih bisa dikenang oleh Mei Yueli. Tok, 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 tepat ketika Mei Yueli sedang memikirkan Ye Chen, tiba-tiba dari luar terdengar suara ketukan. Siapa? Mei Yueli segera bertanya siapa yang ada di luar ruangan. Ini aku Sueying, dari luar Musueying berkata kepada Mei Yueli bahwa ini dia. Kakak senior Sueying adalah kamu? Mei Yueli sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa itu adalah Musueying di luar. Mei Yueli buru-buru mengambil pakaiannya dan mulai mengenakannya di tubuhnya. Bolehkah saya masuk? Musueying bermaksud memasuki ruangan, dia ingin menanyakan sesuatu pada Mei Yueli. Tunggu sebentar, Mei Yueli menyuruh Musueying untuk menunggu sebentar, dia akan membersihkan semua kekacauan di tempat ini. Mei Yueli tidak bisa membiarkan Musueying curiga, jadi dia harus membersihkan tempat ini agar Musueying tidak mencurigai hubungannya dengan Ye Chen. Setelah beberapa saat, Mei Yueli akhirnya berhasil membersihkan semua kekacauan di kamarnya, Mei Yueli berhasil merapikan tempat ini dengan sangat cepat. Setelah semuanya terlihat rapi dan rapi, Mei Yueli segera pergi membuka pintu, membukakan pintu untuk Musueying yang ada di luar. Kenapa lama sekali? Musueying segera bertanya mengapa Mei Yueli begitu lama membukakan pintu untuknya. Maaf, aku sedang berganti pakaian sebelumnya. Mei Yueli menemukan alasan untuk menjawab Musueying. Musueying tidak mudah mempercayai alasan Mei Yueli. Dia merasa ada sesuatu yang coba disembunyikan oleh Mei Yueli. Musueying memiliki naluri yang kuat, jadi dia bisa merasakan bahwa Mei Yueli berusaha menyembunyikan sesuatu darinya. Kakak senior Sweying, apa yang kamu butuhkankan? Mei Yueli segera mengganti topik pembicaraan. Dia bertanya apa yang dibutuhkan Mei Yueli darinya. Apakah kamu melihat Ye Chen? Musueying bertanya apakah Mei Yueli melihat Ye Chen atau tidak. Oh Ye Chen, dia pergi pagi ini. Dia berkata bahwa dia akan kembali ke Sekte. Mei Yueli memberitahu Musueying bahwa Ye Chen telah kembali ke Sekte Puncak Sembilan Dewa. Dia kembali. Kenapa aku tidak tahu tentang masalah ini? Musueying tidak menyangka bahwa Ye Chen telah kembali ke Sekte Puncak Sembilan Dewa. Itu karena kakak senior sibuk, jadi Ye Chen tidak memberitahumu apa-apa. Mei Yueli menjelaskan alasan Ye Chen tidak memberitahu Musueying ini. Jadi seperti itu, lalu bagaimana kondisinya, apakah dia baik-baik saja atau tidak? Musueying bertanya tentang kondisi Ye Chen, apakah Ye Chen baik-baik saja atau tidak? Adapun kondisinya, Ye Chen tampaknya telah membaik. Mei Yueli mengatakan bahwa kondisi Ye Chen telah membaik. Setelah melakukan dual cultivision dengan Mei Yueli, suasana hati Ye Chen tampak membaik. Bagus dia membaik, saya pikir dia akan terus sedih. Musueying tampak lega saat mendengar bahwa kondisi Ye Chen telah membaik. Sekarang Musueying tidak perlu khawatir tentang Ye Chen lagi. Musueying awalnya memikirkan berbagai cara untuk menghibur Ye Chen, tapi dia bingung harus berbuat apa. Ye Chen, baik-baik saja sekarang, jadi seharusnya Musueying tidak perlu melakukan itu lagi. Musueying memandang Mei Yueli, dia menemukan bahwa hari ini Mei Yueli terlihat sedikit berbeda. Dia terlihat lebih cantik dan memiliki kulit yang lebih sehat dan lebih lembab. Ini membuat Musueying semakin curiga. Yueli, kenapa kamu terlihat sedikit berbeda hari ini? Musueying segera bertanya mengapa Mei Yueli terlihat sedikit berbeda hari ini. Dia merasa Mei Yueli menjadi wanita yang sedikit berbeda dari biasanya. A. Apa maksudmu? Mei Yueli tampak tergagap ketika menerima pertanyaan seperti ini dari Musueying. Tampaknya Musueying mulai memperhatikan perubahan yang dimiliki Mei Yueli. Perubahan Mei Yueli memang sangat kentara. Hal ini jelas terlihat oleh Musueying yang juga pernah mencicipi dual cultivation bersama Ye Chen. Perubahan ini sama persis seperti apa terjadi pada Musueying di masa lalu. Basis kultivasi Anda juga meningkat sangat cepat. Apa yang terjadi? Satu persatu Musueying mulai mengungkapkan temuannya pada tubuh Mei Yueli. Itu, Mei Yueli benar-benar mati rasa. Dia tidak tahu bagaimana dia akan menjawab pertanyaan Musueying lagi. Kecurigaan Musueying semakin tumbuh ke arahnya. Beri aku tanganmu, Musueying menyuruh Mei Yueli untuk mengulurkan tangannya ke arahnya. Mei Yueli dengan patuh mengulurkan tangannya ke arah Musueying, tidak berani melawan perintah Musueying. Musueying segera meraih pergelangan tangan Mei Yueli. Dia ingin memastikan apakah Mei Yueli masih perawan atau tidak. Ketika Musueying menemukan ini, dia menemukan bahwa Mei Yueli bukan lagi perawan murni. Jelas seseorang telah mengambil Mei Yueli terlebih dahulu. Yueli, cepat jawab aku siapa yang bersamamu. Musueying dengan tegas bertanya pada Mei Yueli tentang orang yang bersamanya. Itu, Mei Yueli tampak ketakutan ketika menjawab ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Musueying. Cepat katakan padaku, Musueying terus menekan Mei Yueli untuk mengatakan apa yang terjadi. Karena tekanan besar dari Musueying, Mei Yueli tidak punya pilihan selain memberitahu Musueying masalah ini. Bagaimanapun juga Musueying sudah melakukannya dengan Ye Chen, jadi tidak apa-apa untuk memberitahu Musueying tentang masalah ini. Ye Chen, Mei Yueli memberitahu Musueying bahwa dia melakukan itu dengan Ye Chen. Musueying tampaknya tidak terkejut ketika mendengar ini. Musueying sudah menebak ini selama ini. Apakah dia memaksamu? Musueying bertanya apakah Ye Chen adalah orang yang memaksa Mei Yueli melakukan itu bersama dengan Ye Chen. Tidak. Aku yang berinisiatif untuk melakukan itu. Mei Yueli berkata bahwa dialah yang berinisiatif untuk melakukan itu. A. Keong. Tanda pagar dan, Musueying terdiam ketika mendengar ini. Dia tidak percaya bahwa Mei Yueli akan mengambil inisiatif terlebih dahulu. Bukankah gadis ini terlalu berani untuk melakukan hal seperti itu? Musueying kesulitan membayangkan wanita seperti Mei Yueli yang takut pria mengambil inisiatif untuk membuat Ye Chen melakukan hal seperti itu. Kakak Musueying tolong jangan memarahi Ye Chen. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Mei Yueli mencoba membujuk Musueying untuk tidak memarahi Ye Chen. Mei Yueli tidak ingin Ye Chen dimarahi oleh Musueying untuk masalah ini. Bagaimana saya bisa memarahi Ye Chen? Anda yang pertama mengambil inisiatif. Jadi saya yang harus memarahi Anda, kata Musueying kepada Mei Yueli. Dalam situasi ini Musueying tidak bisa memarahi Ye Chen karena sejak awal Mei Yueli telah mengambil inisiatif terlebih dahulu. Mei Yueli hanya bisa terdiam saat mendengarkan ini. Mei Yueli terlihat seperti gadis kecil yang baru saja melakukan kesalahan besar. Maaf, Mei Yueli meminta maaf kepada Musueying. Sepertinya dia telah melakukan kesalahan yang cukup besar. Kamu tidak perlu meminta maaf. Aku tahu kamu pasti tidak akan bisa menahan godaan pria seperti Ye Chen. Musueying bisa mengerti Mei Yueli. Musueying tahu bahwa Mei Yueli pasti tidak akan bisa menahan godaan Ye Chen. Kemampuan Ye Chen adalah sesuatu yang luar biasa hebat. Tidak mudah untuk menahan godaan Ye Chen. Bahkan Musueying sendiri bisa menjadi liar ketika dia melakukannya bersama dengan Ye Chen. Mei Yueli merasa lega ketika dia melihat bahwa Musueying tidak marah. Sepertinya kali ini dia masih bisa selamat dari masalah ini. Yueli, pastikan untuk tidak memberitahu orang lain. Jika tidak kamu akan berada dalam masalah besar. Musueying memperingatkan Mei Yueli untuk tidak menceritakan masalah ini kepada orang lain. Jika tidak, Mei Yueli pasti akan mendapat sedikit masalah di dalam jade Lotus Peak. Bahkan sekarang Musueying masih menyembunyikan hubungannya dari siapapun. Di dalam sekte hanya Ning Xia dan Mei Yueli yang tahu tentang masalah ini. Begitu, aku akan mencoba merahasiakan masalah ini. Mei Yueli segera mengangguk. Dia akan merahasiakan masalah ini dari orang lain. Bagus. Kalau begitu ayo kembali sekarang. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan di tempat ini. Musueying membawa Mei Yueli kembali ke sekte. Di sini mereka tidak ada hubungannya. Musueying telah menyelesaikan semuanya. Jadi Musueying memutuskan untuk membawa semua orang dari puncak strategiok kembali ke sekte. Oke, Mei Yueli mengangguk. Dia juga ingin kembali ke sekte sesegera mungkin. Dia tidak sabar untuk bertemu Ye Chen lagi. Karena dia tidak bisa mengungkapkan hubungannya dengan Ye Chen, Mei Yueli tidak bisa tidak memikirkan cara untuk bertemu Ye Chen. Musueying membawa semua orang pergi. Mereka langsung menuju sekte puncak Sembilan Dewa. Musueying tidak peduli bahwa meskipun sudah hampir malam, mereka harus segera kembali ke puncak strategiok. Masih banyak murid perempuan yang memiliki tugas yang belum selesai, sehingga mereka tidak bisa tinggal di Kekaisaran Langit Abadi untuk waktu yang lama. Waktu. Titik. Titik. Pagi-pagi sekali di rumah Ye Chen. Ye Chen mulai bangun dari tempat tidurnya, dan di pelukan Ye Chen ada Li Jingyi yang masih tertidur pulas. Li Jingyi terlihat sangat lelah setelah bertengkar panjang dengan Ye Chen hampir sepanjang malam. Dia hanya punya waktu untuk sedikit tidur. Melihat Li Jingyi masih tertidur lelap, Ye Chen memutuskan untuk tidak membangunkan Li Jingyi. Ye Chen bangun perlahan dan mulai menutupi tubuh Li Jingyi dengan selimut. Hari ini Ye Chen bermaksud untuk kembali ke sekte, jadi Ye Chen segera mengenakan pakaian murid pelataran luarnya. Sebelum pergi, Ye Chen tidak lupa mencium kening Li Jingyi yang saat ini sedang tertidur lelap. Suamiku, tolong jangan pergi ketika Ye Chen hendak meninggalkan tempat ini. Li Jingyi tanpa sadar berbicara sedikit tentang Ye Chen, bahkan dalam tidurnya Li Jingyi masih tidak ingin membiarkan Ye Chen pergi. Ye Chen tersenyum ketika melihat ini. Melihat ini Ye Chen merasa sulit untuk meninggalkan Li Jingyi. Sayang sekali Ye Chen harus pergi, jadi Ye Chen tidak bisa tinggal bersama Li Jingyi. Ye Chen mengeluarkan beberapa makanan dari ruang penyimpanan gerbang peri. Ye Chen tahu bahwa Li Jingyi tidak bisa memasak, jadi setidaknya untuk saat ini Li Jingyi bisa memakan makanan ini. Ye Chen mungkin harus mencari pembantu untuk Li Jingyi, kalau tidak Ye Chen tidak tahu bagaimana Li Jingyi akan mengurus dirinya sendiri. Ye Chen masih menganggap Li Jingyi sebagai seorang putri yang tidak bisa mandiri dalam melakukan segala macam hal, jadi tidak aneh jika Ye Chen ingin mencari pembantu untuk melayani Li Jingyi, dan Ye Chen ingin Li Jingyi tidak bekerja juga. Keras. Ye Chen segera bergegas dari Sekte Puncak Sembilan Dewa. Karena jaraknya tidak terlalu jauh, Ye Chen dengan cepat tiba dari Sekte Puncak Sembilan Dewa. Ketika dia tiba dari Sekte Puncak Sembilan Dewa, Ye Chen segera pergi ke pavilion obat untuk mulai menjalankan rencananya. Karena Ye Chen sebelumnya bertaruh dengan Song Ziyu untuk menjadi populer, maka Ye Chen harus memulai rencananya sendiri. Ye Chen tidak punya banyak waktu, jadi Ye Chen harus cepat dan tanggap dalam memulai rencananya. Dan target pertama Ye Chen adalah medisin pavilion, di tempat ini Ye Chen sudah cukup terkenal dengan prestasinya, sehingga Ye Chen bisa dengan mudah mendekati wanita di medisin pavilion. Ditambah Ye Chen berkenalan dengan Ferry Zen, sehingga Ye Chen dapat dengan mudah membuat dirinya populer di kalangan wanita dari pavilion obat. He he, Song Ziyu, mari kita lihat nanti, Ye Chen terlihat sangat bersemangat ketika memikirkan hal ini, Ye Chen tidak sabar untuk memulai aksinya. Akhirnya Ye Chen mulai menunjukkan taring serigalanya, setelah Ye Chen menunjukkan taring serigalanya, maka pasti wanita di pelataran luar tidak akan selamat. Ketika dia tiba di pavilion obat, Ye Chen segera pergi melalui pintu belakang, karena kebetulan Ye Chen sudah mengenal perizen, jadi tidak masalah jika Ye Chen pergi melalui pintu belakang, tidak ada yang akan menghentikan apa. Ye Chen lakukan. Setelah masuk melalui pintu belakang, Ye Chen langsung menuju ke ruangan khusus yang digunakan oleh Ferry. Ferry Zen, saat Ye Chen mengintip ke dalam, Ye Chen menemukan Ferry Zen sedang sibuk mengatur bahan untuk meramupil. Milf cantik ini benar-benar seorang maniak alkemis, dia bisa menghabiskan berminggu-minggu hanya meramupil. Ehem, Ye Chen terbatuk ringan, dirinya sendiri mencoba menemukan cara khusus. Ferry Zen segera berbalik ketika dia mendengar suara seseorang batuk di belakangnya. Ketika dia berbalik, Ferry Zen menemukan Ye Chen sudah di belakangnya. Ye Chen, kamu sudah kembali dari pelatihan. Ferry Zen tersenyum pada Ye Chen, bisa terlihat kalau Ferry Zen sangat senang saat melihat Ye Chen di depannya. Alasan Ferry Zen bersikap seperti ini adalah karena saran yang diberikan oleh Ye Chen, saran tentang manual pil kuno yang diberikan oleh Ye Chen telah dicoba oleh Ferry Zen, dan hasilnya hampir semuanya berhasil. Ferry Zen sekarang menganggap Ye Chen sebagai orang yang sangat, sangat cerdas, jadi tidak aneh bagi Ferry Zen untuk menunjukkan sikap seperti ini terhadap Ye Chen. Ferry Zen, aku datang untuk meminta bantuanmu. Ye Chen melangkah ke arah Ferry Zen, dia segera memberi tahu Ferry Zen alasan dia datang ke tempat ini. Apa yang kamu inginkan? Ferry Zen bertanya apa yang diinginkan Ye Chen darinya. Ye Chen membisikkan apa yang dia inginkan ke telinga Ferry Zen, dia memberi tahu Ferry Zen tentang rencananya. Apakah kamu yakin ingin membuat pekerjaan seperti itu? Ferry Zen bertanya pada Ye Chen, Ferry Zen tidak percaya bahwa Ye Chen akan melakukan pekerjaan seperti itu. Jadi kenapa, hal semacam ini dilarang? Ye Chen bertanya pada Ferry Zen. Ye Chen ingin tahu apakah apa yang dia lakukan dilarang oleh Sekte atau tidak. Tidak ada larangan terhadap hal seperti itu, tetapi apakah siswi di pelataran luar ingin membeli layanan pijatmu? Ferry Zen bertanya pada Ye Chen. Pemikiran Ferry Zen cukup sederhana, kontribusi poin Sekte adalah hal yang sulit didapat. Banyak murid tidak ingin menggunakan poin kontribusi yang mereka miliki untuk sesuatu yang tidak berguna seperti layanan pijat. Hehehe, kamu sendiri yang merasakannya bukan bagaimana skill yang aku miliki, Ye Chen berkata kepada Ferry Zen. Wajah Ferry Zen memerah ketika mendengar ini, Ferry Zen masih ingat sesi pijat yang Ye Chen berikan padanya, itu cukup nyaman dan sangat menyenangkan, Ferry Zen bahkan tidak bisa melupakannya sampai sekarang. Ya, saya harus mengakui bahwa keterampilan Anda hebat, tetapi selera setiap wanita berbeda, jadi saya tidak tahu apakah mereka akan menyukainya atau tidak. Ferry Zen memberi tahu bahwa selera wanita berbeda, jadi dia tidak tahu apakah ini akan berhasil atau tidak. Kalau begitu kenapa kita tidak mencobanya? Bukankah kamu memiliki cukup banyak murid perempuan di tempat ini? kata Ye Chen kepada Ferry Zen, Ye Chen segera memberi tahu peri tentang murid perempuan di tempat ini. Apakah kamu ingin menggunakan murid perempuanku untuk eksperimenmu? Ferry Zen bertanya pada Ye Chen, Ferry Zen tidak menyangka Ye Chen melakukan hal seperti ini, Ye Chen terlalu berani untuk melakukan hal seperti ini. He he, mereka bisa berguna dalam rencanaku ini, jadi aku akan membuat mereka menyebarkan berita itu ke teman-teman yang mereka miliki, kata Ye Chen kepada Ferry Zen. Ye Chen bermaksud menggunakan murid perempuan di bawah manajemen Ferry Zen untuk menyebarkan berita tentang dia kepada teman-temannya, dengan begitu Ye Chen tidak perlu repot mencari wanita satu per satu, dia hanya perlu menunggu mereka datang kepadanya. Kamu sangat pintar? Aku suka kecerdasanmu, Ferry Zen tersenyum pada Ye Chen, jujur dia merasa bahwa Ye Chen sangat pintar. Jadi apa? Kamu ingin membantuku atau tidak? Ye Chen bertanya apakah Ferry Zen akan membantunya atau tidak. Bagaimana saya bisa menolak seseorang yang telah membantu saya memecahkan masalah sulit yang saya miliki? Ikut saya, kita akan bertemu mereka. Ferry Zen mengatakan bahwa jika dia menyetujui permintaan Ye Chen, dia akan membantu Ye Chen dalam masalah taruhan dengan Song Ziyu. Ferry Zen bisa melihat potensi Ye Chen, jadi dia percaya pada kemampuan Ye Chen. Ferry Zen membawa Ye Chen untuk pergi menemui para siswi yang bekerja di tempat ini, kebetulan beberapa dari mereka sedang melakukan pekerjaan mereka. Ferry Zen sedang mencari beberapa siswa perempuan yang bebas, dia menyuruh mereka pergi dan menemuinya saat ini. Dengan cepat ada puluhan wanita yang datang di depan Ferry Zen, kebetulan wanita-wanita ini bebas dari tugasnya. Untuk apa Ferry Zen memanggil kita ke sini? Semua murid perempuan di tempat ini ingin tahu mengapa Ferry Zen memanggil mereka seperti ini. Kalian semua telah bekerja keras untuk sementara waktu, jadi aku ingin memberimu hadiah. Ferry Zen memberi tahu semua siswi di depannya bahwa dia bermaksud memberi mereka hadiah. Iya, semua murid perempuan tampak bahagia ketika mereka mendengar ini. Mereka sangat gembira ketika mereka mendengar ini. Semua orang tidak sabar untuk mendapatkan hadiah dari Ferry Zen, mereka semua mulai bertanya-tanya apa yang akan diberikan Ferry Zen kepada mereka semua. Ferry Zen, apa yang akan kamu berikan kepada kami? Semua murid perempuan dengan antusias bertanya tentang hadiah yang akan diberikan Ferry Zen. Kenapa kalian tidak mencoba menebaknya? Ferry Zen menyuruh semua orang di tempat ini untuk menebak hadiah yang akan dia berikan kepada mereka. Ferry Zen bermaksud untuk merayu murid perempuan ini, dia sengaja bertindak misterius di depan semua murid perempuan di depannya. Apakah itu kristal mendalam? Salah satu murid perempuan mencoba menebak apa yang akan diberikan Ferry Zen padanya? Tidak, Ferry Zen menggelengkan kepalanya, mengatakan pada dirinya sendiri. Bahwa itu bukan hadiah yang akan dia berikan kepada mereka semua. Apakah itu pil? Atau poin kontribusi? Satu persatu wanita di tempat ini mulai menebak hadiah yang akan diberikan oleh Ferry Zen. Ferry Zen menggelengkan kepalanya lagi, memberi tahu semua siswa perempuan bahwa itu bukan hadiah yang akan mereka dapatkan. Semua murid perempuan kembali menebak, mereka semua berusaha mencari tahu apa yang akan diberikan Ferry Zen. Sayangnya semua tebakan mereka tidak benar, tidak ada yang bisa menebak ini. Ini membuat semua murid perempuan mereka jauh lebih penasaran, mereka ingin tahu apa yang akan diberikan Ferry Zen kepada mereka. Ye Chen hanya tersenyum ketika melihat Ferry Zen yang berusaha merayu para mahasiswi di tempat ini. Terlihat jelas bahwa MILF yang cantik ini senang sekali menggoda para mahasiswi yang bekerja di tempat ini. Ferry Zen, kami sudah menyerah. Kenapa tidak kamu beritahu apa yang akan kamu berikan kepada kami? Setelah semua orang menjawab salah, akhirnya mereka semua menyerah. Mereka benar-benar tidak bisa memikirkan apa yang akan diberikan Ferry Zen. Sayang sekali, kalau begitu aku akan memberitahumu apa yang akan aku berikan, ini yang akan aku berikan kepada kalian semua. Ferry Zen menunjuk Ye Chen, yang dilakukan Ferry Zen seperti menunjukkan bahwa Ye Chen adalah hadiahnya. Hah, semua wanita tampak terkejut ketika mereka mendengarkan apa yang akan diberikan Ferry Zen kepada mereka. Mereka tidak percaya bahwa Ferry Zen bermaksud memberi mereka hadiah seperti Ye Chen. Bagaimana mereka membagi hadiah mereka seperti ini? Jangan bilang bahwa Ye Chen akan memberikan Ye Chen sebagai pelayan mereka. Tampaknya kata-kata Ferry Zen disalah artikan. Mereka semua berpikir bahwa Ferry Zen akan memberikan Ye Chen kepada mereka. Ahem, Ferry Zen, kenapa kamu tidak menjelaskan lebih detail? Jangan membuat semua wanita ini salah paham. Ye Chen segera meminta Ferry Zen untuk menjelaskan kepada para murid perempuan yang berada di tempat ini. Ye Chen merasa tidak nyaman ketika dia merasakan tatapan yang diberikan oleh wanita-wanita ini. Ye Chen bisa merasakan bahwa wanita-wanita ini menganggap diri mereka sebagai barang. Fu-fu-fu-fu, maafkan aku, Ferry Zen tertawa nakal kepada semua orang. Dia tidak menyangka bahwa siswa perempuan akan salah paham dengan kata-katanya. Aku tidak bermaksud memberikan pria ini, dia akan memberimu sesi pijat yang akan membuatmu merasa nyaman dan segar, sehingga kamu bisa bekerja lebih keras dan lebih keras lagi. Ferry Zen akhirnya menjelaskan kebenaran kepada siswi di depannya. Oh, setelah mendapat penjelasan dari Ferry Zen, akhirnya para mahasiswi mengerti apa yang terjadi. Ternyata hadiah dari Ferry Zen adalah pijatan untuk mereka. Ini sedikit mengecewakan bagi para wanita. Meski para wanita berharap diberikan hadiah yang menarik, mereka tidak menyangka hadiahnya akan seperti ini. Ye Chen, kamu bisa mulai, aku akan kembali ke kamarku, jika kamu butuh sesuatu kamu bisa langsung memanggilku, kata Ferry Zen kepada Ye Chen. Ferry Zen tidak akan berada di sini untuk menemani Ye Chen, dia akan pergi untuk menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Ferry Zen masih memiliki urusan yang belum selesai, jadi dia harus segera menyelesaikan pekerjaannya. Oke saya mengerti, saya akan segera mulai, saya akan memastikan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Ye Chen berkata bahwa dia akan melakukan ini dengan serius. Kalian semua pastikan untuk bekerja sama dengan Ye Chen, jika Anda tidak bekerja sama dengan baik, maka saya akan memberi Anda skorsing. Ferry Zen memperingatkan para murid perempuan untuk bekerja sama dengan Ye Chen, jika tidak mereka akan mendapatkan skorsing dan tidak dapat bekerja di tempat ini untuk sementara waktu. Oke, kamu mengerti, para murid. Perempuan menganggup ke Ferry Zen, mereka akan berusaha bekerja sama sebaik mungkin dengan Ye Chen. Bagus, kalau begitu aku pergi dulu, nikmati waktumu. Fuh-fuh-fu, sebelum pergi, Ferry Zen tidak lupa menertawakan semua siswi di tempat ini. Para murid perempuan tidak berdaya ketika mereka melihat ini, mereka semua sepertinya sedang dipermainkan oleh Ferry Zen. Baiklah, mari kita mulai, kata Ye Chen kepada semua orang untuk memulai pijatan mereka. Ya, semua murid perempuan tampak tidak antusias ketika mereka mendengar ini, mereka tampaknya tidak terlalu tertarik dengan masalah ini. Ye Chen tidak marah tentang ini, akan tiba saatnya ketika dia mengubah sikap yang dimiliki para wanita ini. Jadi siapa yang mau melakukan ini duluan? Ye Chen bertanya siapa yang akan datang lebih dulu. Biarkan aku menjadi yang pertama, biarkan aku menjadi yang pertama, seorang wanita berkata bahwa dia ingin menjadi yang pertama mencobanya. Ye Chen menatap wanita yang mengajukan diri, Ye Chen tidak asing dengan wanita ini, jelas dia adalah Lei seorang resepsionis yang menerima Ye Chen. Oke, ayo masuk, Ye Chen mempersilahkan resepsionis wanita untuk ikut dengannya ke dalam kamar, Ye Chen diberi akses ke kamar kecil ini oleh Ferry Zen, dia bisa menggunakan ruangan ini sesuka hatinya. Wanita bernama Lei segera mengikuti Ye Chen, keduanya memasuki ruangan dan menghilang di depan semua wanita. Mengapa Lei tampak begitu antusias dengan pria itu? Semua siswi tampak heran dengan sikap temannya, kenapa temannya terlihat begitu antusias dengan hal ini? Entahlah, mungkin Lei mengenal pria itu, beberapa mahasiswi menebak bahwa wanita bernama Lei mengenal Ye Chen, itulah satu-satunya alasan yang masuk akal mengapa Lei terlihat begitu antusias. Titik, di dalam ruangan, kamu bisa berbaring di tempat tidur itu. Ye Chen menyuruh Lei untuk berbaring di tempat tidur. Lei dengan patuh berbaring di tempat tidur, dia dengan cepat berbaring dan menunggu pijatan Ye Chen. Sebelum memulai, saya punya kondisi untuk Anda, Ye Chen mengatakan bahwa dia memiliki kondisi sebelum memulai sesi pijat. Apa syaratnya? Lei segera bertanya tentang persyaratan yang harus dia penuhi. Setelah ini, aku ingin kamu memberitahu teman-temanmu di luar pavilion ini bagaimana perasaanmu sekarang, kata Ye Chen kepada Lei. Untuk apa? Lei bertanya mengapa Ye Chen ingin dia melakukan itu. Tentu saja untuk memulai bisnis, Anda tahu bahwa saya menjual layanan, jadi saya ingin memberikan kontribusi, kata Ye Chen kepada Lei. Ye Chen memberitahu Lei apa yang dia inginkan, dia ingin menjadi populer sambil membuat sejumlah besar poin kontribusi. Oh, begitu, kalau begitu aku setuju. Lei mengatakan bahwa dia setuju dengan kondisi Ye Chen. Bagus, Ye Chen senang melihat Lei bisa bekerja sama dengannya. Ini akan membuat segalanya lebih mudah bagi Ye Chen. Apakah kamu siap? Ye Chen bertanya apakah Lei siap untuk sesi pijat ini. Ya tentu saja, Lei menganggup ke Ye Chen. Dia siap kapan saja. Oh, ya saya akan mengingatkan Anda ini. Anda tidak perlu menahan diri. Jika Anda ingin berteriak, maka lakukanlah. Sebelum memulai sesi pijat, Ye Chen tidak lupa memperingatkan Lei. Eh, ada apa? Apa ini akan sakit? Lei bertanya kepada Ye Chen. Lei masih tidak mengerti mengapa Ye Chen memperingatkannya tentang ini. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Ye Chen memberikan peringatan ini. Kamu akan segera mengerti apa yang aku katakan. Ye Chen berkata bahwa Lei akan segera mengetahui apa yang dia katakan. Lei mulai bingung dengan ini. Dia pikir Ye Chen menjadi semakin misterius. Ini membuat Lei merasa sangat bingung tentang Ye Chen. Ye Chen memulai sesi pijatannya untuk Lei. Dia mulai mengulurkan tangannya ke arah kaki Lei. Pertama Ye Chen akan memulai pijatan di kaki Lei. Lei sering bekerja berdiri, jadi dia pasti memiliki beberapa kekakuan dikali. Meskipun Lei adalah seorang kultifator yang cukup kuat, Lei masih akan mengalami kelelahan jika dia terus bekerja seperti ini untuk waktu yang lama. Jadi Ye Chen bermaksud untuk memijat bagian ini. Saat jemari Ye Chen mulai menyentuh kaki Lei, Lei merasakan perasaan yang sangat nyaman. Perasaan ini begitu nyaman hingga membuat tubuh Lei merasa senang. Apa ini? Lei tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa dia tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat nyaman dan baik ketika Ye Chen menyentuhnya? Perasaan ini terlalu nyaman untuk Lei. Lei sendiri mungkin tidak pernah merasakan perasaan seperti ini dalam hidupnya. Perasaan ini berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Itu benar-benar terlalu nyaman untuk resepsionis wanita. Oh, ah, ah, perasaan ini benar-benar sangat enak. Tanpa disadari, Lei mulai mengeluarkan erangannya sendiri karena kenikmatan yang didapat tubuhnya. Lei berusaha menutupi suaranya agar tidak bocor. Sayang sekali suaranya terus bocor. Tubuh Lei sudah sangat menyukai perasaan ini. Tubuhnya sepenuhnya di bawah kendali Ye Chen. Ye Chen tersenyum ketika melihat reaksi dari resepsionis wanita. Dia merasa bangga bisa membuat wanita ini bersemangat dan bersemangat. Titik, titik. Murid perempuan di luar mulai mendengarkan erangan dan jeritan yang dikeluarkan oleh Lei. Erangan yang dikeluarkan oleh resepsionis wanita tampaknya melakukan hubungan lebih lanjut dengan pasangannya. Murid perempuan yang ada di sini mulai memikirkan hal-hal cabul. Mereka mulai memikirkan apa yang terjadi di dalam ruangan. Pikiran para murid perempuan mulai liar. Mereka mulai membayangkan apa yang dilakukan teman-teman mereka di dalam ruangan. Apakah mereka telah melangkah dalam hubungan lebih lanjut atau tidak. Pikiran-pikiran ini terus bermunculan di benak para murid perempuan. Apa yang terjadi di sana? Apakah mereka benar-benar melakukan itu? Salah satu murid perempuan yang tidak bersalah bertanya kepada rekan-rekan mereka yang berada di tempat ini. Bahkan orang bodoh pun akan tahu apa yang mereka lakukan di sana, kata seorang siswi kepada yang lain. Siswi ini pernah memiliki pengalaman dengan pacarnya di masa lalu. Jadi dia secara alami tahu apa yang terjadi ketika seorang wanita membuat suara seperti itu. Suasana di tempat ini mulai menjadi bising. Semua murid perempuan di tempat ini benar-benar tidak percaya dengan apa yang terjadi. Mereka tidak menyangka bahwa Lei yang tampak polos akan melakukan hal seperti ini. Rangan yang dikeluarkan oleh Lei menjadi semakin keras. Dapat dilihat bahwa bagian dalam menjadi semakin intens. Wajah murid perempuan di luar menjadi merah seperti Apple. Mereka memikirkan kekacauan yang terjadi di dalam ruangan. Murid perempuan ini telah memikirkan hal-hal cabul. Meskipun tidak ada yang terjadi di dalam, Ye Chen hanya menggunakan keahliannya untuk memperbaiki tubuh Lei yang mengalami sedikit kesulitan karena bekerja terlalu keras. Tubuhmu sangat kaku. Kamu harus sering melakukan pemanasan sebelum pergi bekerja. Kamu dapat melatih keterampilan bertarungmu sebentar sebelum melakukan pekerjaan. Ye Chen memberi tahu Lei tentang tubuhnya yang terasa kaku. Sangat disayangkan Lei saat ini dalam keadaan setengah sadar. Saat ini dia hanya memiliki sedikit kesadaran. Kesenangan yang diberikan teknik Ye Chen terlalu besar untuk membuat pikiran Lei kosong dan dia tidak bisa berpikir jernih. Ye Chen melihat ekspresi yang ditunjukkan resepsionis wanita. Resepsionis wanita saat ini membuat wajah cabul menginginkan seorang pria. Keahlian Ye Chen adalah sesuatu yang sulit untuk dilawan oleh wanita, ditambah kemampuan teknik pasien godes bisa membuat wanita acuh-ta'acuh seperti Musueying menjadi sangat bersemangat. Ye Chen sendiri masih belum berani menggunakan teknik pasien godes secara maksimal, dia takut pihak lain akan kehilangan kendali saat Ye Chen menggunakan ini. Lihat saja reaksi yang dimiliki resepsionis wanita, meskipun Ye Chen hanya menggunakan sedikit kemampuan teknik pasien godes, hasilnya adalah resepsionis wanita dalam kondisi ini. Jika Ye Chen menggunakan teknik Dewi Gairah secara maksimal, mungkin resepsionis wanita tidak akan bertahan lama dan segera meminta Ye Chen untuk melakukannya sendiri. Ah, ya ada, lebih kuat, suara rintihan itu semakin keras, ini membuat orang yang mendengarkan pasti akan salah paham dengan apa yang sedang terjadi. Ye Chen mengabaikan erangan ini, dia mulai menyerap yinki yang dimiliki resepsionis wanita ini di depannya. Meski yinki yang Ye Chen dapatkan tidak banyak, namun tetap sangat berguna bagi Ye Chen, jika Ye Chen bisa menyerap ini dari banyak wanita maka sama saja dengan dual cultivision dengan banyak wanita yang masih perawan. Selain itu, kecepatan menyerap yinki menggunakan teknik Dewi Gairah jauh lebih cepat dan efisien, sehingga sangat berguna. Setelah sekitar lima menit, Ye Chen akhirnya berhenti, Ye Chen sudah memperbaiki otot-otot tubuh resepsionis wanita, dia sekarang harus merasa lebih ringan dan jauh lebih segar. Kenapa berhenti? Setelah Ye Chen berhenti, Lei akhirnya sadar kembali, dia bertanya mengapa Ye Chen tiba-tiba berhenti seperti ini. Kami sudah selesai, jadi sekarang giliran lain, Ye Chen memberitahu Lei bahwa sesi pijat telah selesai, jadi sekarang giliran lain untuk mencobanya. Lagi pula, Ye Chen sudah selesai menyerap yinki Lei, jadi tidak ada gunanya melanjutkan ini. Tapi aku ingin lebih, Lei memberitahu Ye Chen bahwa dia menginginkan lebih, perasaan yang Ye Chen berikan telah membuat Lei merasa kecanduan. Jangan memaksakan tubuhmu, kamu harus berhenti dan mencoba lagi di bulan-bulan berikutnya, Ye Chen menyuruh Lei untuk tidak memaksakan diri, jika tidak Lei akan benar-benar jatuh cinta pada Ye Chen. Oke, Lei terlihat sangat patuh pada Ye Chen, dia kini mulai mengidolakan Ye Chen. Lei mencoba untuk bangun dari tempat tidur, ketika kakinya menyentuh lantai, Lei merasakan kakinya terasa sangat lembut dan tidak memiliki kekuatan. Lei sekarang mengerti apa yang dimaksud Ye Chen dengan tidak memaksakan diri, jika dia bersikeras melanjutkan mungkin Lei tidak akan bisa menggerakkan tubuhnya. Lei langsung jatuh karena tidak kuat untuk berdiri. Melihat Ye Chen ini dengan sigap membantu Lei untuk berdiri, Ye Chen tidak membiarkan Lei jatuh ke lantai. M. Lei sedikit mengerang saat tubuhnya disentuh oleh Ye Chen, tubuhnya masih terlalu sensitif. Hal ini membuat tubuh Lei merasa senang saat Ye Chen menyentuhnya. Apakah kamu baik-baik saja? Ye Chen bertanya apakah Lei baik-baik saja atau tidak. Aku baik-baik saja, aku hanya perlu sedikit istirahat. Lei memberitahu Ye Chen bahwa dia perlu sedikit istirahat untuk pulih. Kalau begitu kamu bisa menggunakan kursi, biarkan aku membawamu. Ye Chen memutuskan untuk membawa Lei ke kursi di ruangan itu. Lei menganggup, dia benar-benar membutuhkan sedikit istirahat untuk memulihkan tubuhnya. Jika Ye Chen tidak begitu baik dan membantu resepsionis wanita, Lei kemungkinan besar akan merangkak keluar dari ruangan ini. Itu pasti akan menjadi hal yang sangat memalukan untuk dilihat oleh staff yang bekerja di pavilion obat. Setelah membantu Lei duduk, Ye Chen segera keluar dari ruangan ini untuk menemui murid perempuan yang ada di luar. Klik, para murid perempuan di luar segera menatap Ye Chen. Mereka semua menatap Ye Chen dengan tatapan yang sangat tajam. Di mana Lei sekarang? Salah satu murid perempuan bertanya di mana Lei sekarang? Dia ingin tahu apa yang baru saja dilakukan Ye Chen di sana. Dia saat ini sedang beristirahat di dalam. Ye Chen memberi tahu para wanita ini bahwa resepsionis wanita sedang beristirahat di dalam. Hei cabul, apa yang kamu lakukan pada rekan kami? Salah satu wanita kembali bertanya apa yang baru saja dilakukan Ye Chen pada Lei. Aku baru saja memijatnya, Ye Chen berkata bahwa dia hanya memijat Lei. Bohong? Bagaimana pijatan bisa mengeluarkan suara seperti itu? Wanita lain tidak percaya apa yang dikatakan Ye Chen. Ye Chen tersenyum ketika melihat ini, sepertinya para wanita ini salah paham dengan apa yang baru saja terjadi. Suara yang mereka dengarkan membuat mereka salah paham dengan apa yang dilakukan Ye Chen dan Lei. Nona-nona cantik, aku tidak membohongimu, jika kamu tidak percaya kamu bisa mencobanya. Ye Chen berkata kepada semua murid perempuan di depannya. Semua wanita bingung dengan ini, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Mereka semua takut untuk mencobanya, mereka takut Ye Chen melakukan sesuatu yang buruk pada mereka. Biarkan aku mencobanya, aku ingin melihat kemampuan apa yang kamu miliki yang membuat Lei berteriak seperti itu. Salah satu wanita yang tampak sangat berani maju ke depan. Wanita ini ingin mencoba kemampuan seperti apa yang dimiliki Ye Chen yang membuat Lei menjadi seperti itu. Wanita ini sudah memiliki pengalaman dengan lawan jenis, jadi dia tidak akan mudah dikalahkan oleh Ye Chen. Kalau begitu masuklah. Ye Chen menyuruh wanita ini masuk ke dalam. Wanita ini tidak menunggu, dia memasuki ruangan tanpa ragu-ragu. Dia sepertinya tidak takut dengan apa yang akan terjadi padanya di masa depan. Para murid perempuan di luar hanya bisa menyaksikan kepergian Ye Chen dan rekan-rekan mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi nanti di dalam. Apakah mereka akan mendengar sesuatu seperti itu sebelumnya atau tidak, ini akan menjadi misteri yang membuat mereka semua penasaran. Wanita adalah makhluk yang tertarik pada sesuatu yang bisa membuat mereka penasaran. Mereka akan melakukan berbagai cara untuk menghadapi hal seperti ini walaupun harus dalam masalah sekalipun. Ketika murid perempuan itu masuk, dia melihat Lei sedang duduk di kursi. Lei sedang beristirahat dan menutup matanya dengan tenang. Murid perempuan itu memandang Lei dari atas ke bawah, dia tidak menemukan jejak kelainan pada tubuh Lei. Semua pakaiannya masih utuh dan tidak ada yang mencurigakan. Mereka tidak melakukan apa-apa. Murid perempuan itu tidak percaya bahwa tidak ada yang terjadi? Apakah mereka berdua tidak melakukan apapun di luar wajah sebelumnya? Lalu bagaimana suara yang dia dengar di luar? Apa yang membuat suara itu? Ini adalah hal yang sangat misterius bagi murid perempuan. Tolong berbaring. Ye Chen menyuruh murid perempuan di depannya untuk berbaring. Kamu tidak melakukan sesuatu pada Lei. Murid perempuan bertanya apakah Ye Chen tidak melakukan itu dengan resepsionis wanita. Sudah ku bilang aku tidak melakukan itu, jika kamu tidak percaya kamu bisa bertanya padanya. Ye Chen meminta murid perempuan itu untuk bertanya pada Lei apakah dia melakukan sesuatu yang tidak pantas atau tidak. Murid perempuan itu terdiam ketika mendengar ini. Sepertinya sejak awal dia salah paham dengan apa yang terjadi. Kalau begitu aku ingin mencobanya, apakah kalianmu benar-benar hebat untuk membuatnya berteriak seperti itu atau tidak? Murid perempuan itu langsung ingin mencoba skill Ye Chen. Dia ingin melihat skill seperti apa yang dimiliki Ye Chen yang bisa membuat Lei berteriak seperti itu. Murid perempuan mulai berbaring di tempat tidur, ingin mencoba keterampilan pijat Ye Chen. Melihat tantangan ini, Ye Chen akan menunjukkan sedikit kemampuannya. Ye Chen pasti akan memastikan bahwa wanita ini akan mendapatkan sesuatu yang membuatnya tidak bisa. Berjalan normal dalam beberapa jam ke depan. Ye Chen menggosok tangannya, dia mulai memijat wanita ini. Sama seperti sebelumnya, Ye Chen mulai memijat dari kaki, semua wanita di tempat ini sama, mereka memiliki masalah dengan kaki mereka, jadi Ye Chen akan memperbaiki masalah ini. Oh, murid perempuan itu mulai merintih saat jemari Ye Chen menyentuh kakinya, ada perasaan baik dan menyenangkan yang dirasakan murid perempuan itu. Apa ini? Rasanya luar biasa, bahkan lebih menakjubkan daripada melakukan itu. Mahasiswi mulai membandingkan perasaan ini dengan perasaan hubungannya dengan mantan pacarnya. Ini jauh lebih nyaman dan menyenangkan daripada melakukan itu dengan mantan pacarnya. Ini luar biasa, kamu sangat hebat, aku akan naik ke surga, teriak murid perempuan itu jauh lebih bersemangat daripada Lei. Dia berteriak dengan marah ketika dia merasakan pijatan Ye Chen. Suara ini sangat keras sehingga membangunkan Lei yang sedang beristirahat. Lei segera bangun dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ketika dia bangun dan membuka matanya, dia menemukan pemandangan yang sangat mengejutkan. Kali ini dia melihat adegan yang cukup mengejutkan, dia menemukan bahwa rekannya yang membuat suara seperti ini, ditambah ekspresi cabul yang dia buat terlihat sangat memalukan. Apakah aku juga membuat ekspresi seperti itu sebelumnya? Lei mulai bertanya-tanya apakah dia juga membuat ekspresi cabul seperti itu, jika demikian itu akan sangat memalukan. Lei mencoba menutupi wajahnya, dia merasa malu ketika dia harus melihat pemandangan seperti ini. Meskipun malu dengan masalah ini, Lei mencoba mengintip sedikit, dia ingin tahu tentang apa yang terjadi pada murid perempuan di depan Ye Chen. Murid perempuan semakin gila, suara yang dipancarkan semakin menggoda setiap kali, wanita ini sepertinya sedang dilecehkan oleh seorang pria. Tuan? Buat budak lebih kuat, ah, murid perempuan ini tampak semakin gila, dia sebenarnya mulai menganggap Ye Chen sebagai tuannya. Ye Chen hampir jatuh ketika melihat ini, Ye Chen menemukan sikap wanita pemberani ini, ternyata wanita ini benar-benar sangat berani. Sepertinya dia memiliki hobi melakukan hal seperti ini dengan pasangannya, ketika Ye Chen memberian, wanita ini langsung menunjukkan sifatnya di depan Ye Chen. Teknik Dewi Gaira adalah teknik yang sangat kuat, itu bisa memungkinkan wanita untuk menunjukkan sifat sejati mereka. Misalnya, wanita di depan Ye Chen, jelas bahwa wanita adalah wanita pemberani yang suka dilecehkan oleh seorang pria. Sepertinya ini akan menarik, Ye Chen merasa ini akan menjadi semakin menarik, dia tidak sabar untuk melihat reaksi semua wanita yang akan dia temui nanti, itu pasti akan sangat menarik ketika dia melihat reaksi setiap wanita yang Ye Chen temui nanti. Selain Lei masih mengamati apa yang sedang terjadi, dia masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini, rekan yang bekerja dengannya selama ini ternyata memiliki sifat ini, ini tidak dapat dibayangkan oleh Lei. Sama seperti sebelumnya, Ye Chen memberikan sesi pijat selama 5 menit, setelah 5 menit akhirnya Ye Chen berhenti. Wow, itu benar-benar hebat, aku belum pernah merasakan perasaan seperti itu dalam hidupku. Murid perempuan itu tampak menikmati sesi pijat yang diberikan Ye Chen, ini adalah hal terindah yang pernah dia rasakan dalam hidupnya. Saya harap setelah ini Anda memberitahu teman-teman Anda di luar tentang apa yang terjadi sekarang, kata Ye Chen kepada murid perempuan itu. Murid perempuan pemberani ini sebenarnya cukup kuat, dia masih memiliki sedikit kesadaran setelah merasakan teknik pijat Ye Chen. Oke, aku akan melakukannya, omong-omong apakah kamu punya pacar, jika kamu tidak ingin berkencan denganku, murid perempuan ini sangat berani, dia segera meminta. Ye Chen untuk berkencan dengannya. Maaf, tapi aku sudah punya istri, Ye Chen dengan senyuman menolak ajakan murid perempuan ini. Jika Ye Chen mengangguk dan menyetujui ini, Ye Chen tidak tahu berapa banyak wanita yang akan melakukan apa yang dilakukan murid perempuan di depannya ini. Sayang sekali, murid perempuan itu tampak kecewa ketika dia mendengar Ye Chen menolaknya. Jika kamu berubah pikiran, kamu bisa mencariku, aku akan selalu menerimamu, murid perempuan itu tidak menyerah, dia masih bersikeras untuk mengungkapkan perasaannya. Ye Chen hanya tersenyum ketika dia melihat ini, wanita ini jauh lebih berani daripada yang Ye Chen pikirkan. Setelah sesi pijat Ye Chen selesai, murid perempuan itu segera turun dari tempat tidur, ketika murid perempuan itu turun dari tempat tidur, dia merasakan kakinya sangat lembut, ini membuat murid perempuan itu terhuyung-huyung. Melihat ini, Lei segera membantu wanita ini, Lei tidak mungkin membiarkan pasangannya keluar dalam keadaan seperti ini. Lei sendiri merasa agak lebih baik, dia mulai berjalan normal, meskipun Lei masih merasakan sedikit kesemutan di kakinya. Terima kasih banyak, murid perempuan itu berterima kasih kepada Lei, dia berterima kasih kepada Lei karena telah membantunya berdiri, jika bukan karena bantuan Lei, kemungkinan besar dia akan jatuh ke lantai. Ayo keluar, Lei meminta murid perempuan di sampingnya untuk meninggalkan tempat ini. Um, murid perempuan itu mengangguk, mereka harus keluar dari ruangan ini, kalau tidak orang di luar pasti akan curiga dengan apa yang terjadi. Ayo pergi dulu, kedua wanita ini secara bersamaan mengucapkan selamat tinggal pada Ye Chen, mereka berdua keluar dengan cara saling membantu. Di luar ruangan semua wanita sedang menunggu untuk melihat apa yang terjadi, suara kedua ini jauh lebih menggoda dan bergairah dari sebelumnya, pikiran para wanita ini menjadi liar saat mereka mendengarkan suara yang jauh lebih bersemangat. Lei dan murid perempuan itu keluar dari ruangan, keduanya terlihat sangat lelah ketika mereka keluar dari ruangan. Apa yang terjadi di sana? Murid perempuan lain yang berada di luar segera bertanya apa yang terjadi di dalam ruangan. Tentu saja kita dipijat, kata murid perempuan pemberani itu kepada semua gadis di tempat ini. Lalu kenapa kalian berdua membuat suara seperti itu? Murid perempuan di luar segera bertanya mengapa mereka berdua membuat suara seperti itu. Lei dan murid perempuan itu saling memandang, keduanya sudah merasakan kemampuan seperti apa yang dimiliki Ye Chen, jadi keduanya sudah tahu mengapa mereka berdua membuat suara seperti itu. Itu karena teknik yang dimiliki pria ini sangat nyaman, kalian semua harus mencobanya, saya jamin kalian semua akan ketagihan, murid perempuan itu dengan berani memberi tahu semua murid perempuan bagaimana perasaannya, dia memberi tahu semua wanita yang luar biasa perasaan ketika jari-jarinya bersilang. Jari Ye Chen menyentuh setiap inci kulit di tubuhnya. Benarkah? Semua wanita di tempat ini masih tidak percaya keaslian masalah ini, mereka tidak percaya bahwa suara yang mereka dengar adalah hasil dari pijatan Ye Chen. Tentu saja, mengapa kami berdua berbohong kepada kalian semua, selain itu, tidak ada gunanya kami berdua berbohong kepada anda, kan Lei, kata murid perempuan itu kepada semua gadis di tempat ini. Um, apa yang dia katakan itu benar, kemampuan Ye Chen benar-benar hebat, kamu harus mencobanya, jika tidak, kamu mungkin menyesalinya, Lei setuju dengan apa yang dikatakan murid perempuan itu, keterampilan memijat Ye Chen sangat hebat, itu yang paling indah hal yang pernah dia alami. Semua murid perempuan di sini saling memandang, melihat reaksi yang ditunjukkan keduanya, mereka tidak terlihat berbohong. Semua murid perempuan ingin merasakan kemampuan seperti apa yang dimiliki Ye Chen, mereka ingin mencobanya terlebih dahulu. Semua murid perempuan saat ini berebut untuk memasuki ruangan, mereka berebut untuk sesi pijat yang luar biasa Ye Chen. Meskipun pada awalnya para wanita ini meremehkan kemampuan Ye Chen, mereka tidak menyangka bahwa sekarang mereka akan berebut untuk menjadi yang pertama mengalami kemampuan Ye Chen. Lei tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat ini, pertempuran para wanita ini sangat lucu. Titik, di rumah Ye Chen, Li Jingyi sedang pergi ke tempat Kiao Xin, dia ingin segera belajar memasak dari Kiao Xin, Li Jingyi terlihat sangat antusias dengan hal ini, Li Jingyi tidak sabar untuk belajar keterampilan memasak. Ding, Li Jingyi membunyikan bel pintu Kiao Xin, Li Jingyi menunggu jawaban Kiao Xin. Sesaat dari dalam akhirnya terdengar suara Kiao Xin, Kiao Xin bergegas membukakan pintu masuk untuk Li Jingyi. Klik, Kiao Xin membuka pintu, dia langsung melihat Li Jingyi sudah berada di depan pintu rumahnya. Kiao Xin sendiri saat ini sedang mengenakan baju tidur yang terlihat sangat i dan transparan, lekuk tubuhnya bisa terlihat jelas dari bawah baju tidur ini. Ye Jingyi, ada apa? Kiao Xin tidak tampak malu ketika dia melihat bahwa ini adalah Li Jingyi, karena mereka berdua adalah wanita, jadi mengapa Kiao Xin harus malu? Saya datang ke sini untuk kemarin, Li Jingyi segera memberi tahu alasan dia datang ke tempat ini. Kemarin, Kiao Xin tampak bingung apa yang dimaksud Li Jingyi, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Li Jingyi saat ini. Aku sedang membicarakan percakapan kita kemarin, kemarin kamu bilang ingin membantuku belajar memasak, kata Li Jingyi pada Kiao Xin. Li Jingyi tidak marah ketika melihat Kiao Xin tidak mengingat percakapan kemarin, Li Jingyi malah mengingatkan Kiao Xin tentang inti percakapan mereka kemarin. Oh ya? Aku hampir lupa tentang ini, maafkan aku, Kiao Xin meminta maaf kepada Li Jingyi, dia hampir melupakan janji yang dia buat tadi malam. Ikut denganku, Kiao Xin membawa Li Jingyi ke rumahnya. Li Jingyi tidak ragu-ragu, dia segera mengikuti Kiao Xin ke dalam rumah. Kiao Xin segera membawa Li Jingyi ke dapurnya, akan ada tempat yang cocok untuk mengajar Li Jingyi. Li Jingyi dibawa oleh Kiao Xin ke dapur, Li Jingyi bisa melihat bahwa dapur Kiao Xin terlihat bagus, rapi dan sangat bersih. Jadi, katakan padaku, apakah kamu punya pengalaman memasak? Kiao Xin bertanya pada Li Jingyi, sebelum mulai mengajar Li Jingyi, Kiao Xin ingin tahu seberapa besar kemampuan yang dimiliki Li Jingyi. Saya memiliki sedikit pengalaman, sayangnya rasa masakan saya tidak enak, Li Jingyi memberi tahu Kiao Xin tentang pengalamannya. Oh, begitu? Kalau begitu kita hanya perlu memoles kembali skill yang kamu miliki, aku akan mendapatkan beberapa buku masak yang aku miliki. Kiao Xin pergi kerak tempat dia menyimpan beberapa buku masak yang dia simpan. Li Jingyi dengan sabar menunggu, dia ingin tahu resep seperti apa yang akan diajarkan Kiao Xin padanya. Ye Jingyi, kemarilah Kiao Xin memanggil Li Jingyi, dia menunjukkan resep yang bisa dicoba Li Jingyi. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin mencobanya? Kiao Xin bertanya apakah Li Jingyi ingin mencoba resep ini atau tidak? Tentu saja, kelihatannya enak. Li Jingyi berkata kepada Kiao Xin, apa yang ditunjukkan Kiao Xin terlihat bagus, jadi Li Jingyi ingin mencobanya. Baiklah kalau begitu mari kita mulai. Kiao Xin mengundang Li Jingyi untuk memuliakannya, dia mengambil celemek untuk dirinya sendiri dan Li Jingyi. Kiao Xin segera mengambil bahan makanan di space ring miliknya, dengan cepat semua bahan yang dibutuhkan sudah ada di atas meja. Ini adalah alam dewa, jadi sesuatu seperti lemari es tidak ada di tempat ini, orang-orang menyimpan makanan. Mereka dicincin luar angkasa yang mereka miliki, dengan begitu makanan tidak akan basi meskipun disimpan untuk waktu yang sangat lama. Pertama Kiao Xin mengajari Li Jingyi cara mengenali semua bahan, Kiao Xin ingin Li Jingyi lebih mengenal semua bahan agar dia tidak membuat kesalahan dalam memasak. Pengetahuan Li Jingyi dalam hal ini kecil, itu sebabnya dia membuat kesalahan yang sangat fatal ketika membuat hidangan, Li Jingyi mengambil apa yang seharusnya dia salah. Dengan arahan Kiao Xin yang sangat jelas, akhirnya Li Jingyi dengan cepat memahami semuanya. Sekarang Li Jingyi tahu di mana letak kesalahannya, ternyata dia salah menambahkan bahan-bahan yang membuat masakannya terasa tidak enak. Kiao Xin adalah guru yang sangat baik, dia dengan mudah membantu Li Jingyi memecahkan masalah yang dia miliki. Terima kasih, sekarang saatnya untuk memulai, setelah menerima arahan Kiao Xin, kepercayaan diri Li Jingyi meningkat, dia sekarang yakin bahwa dia bisa membuat sesuatu yang enak. Kiao Xin tersenyum melihat semangat Li Jingyi, dengan semangat Li Jingyi, Kiao Xin yakin Li Jingyi akan berhasil. Jingyi, kamu terlihat sangat bersemangat tentang ini. Kiao Xin bisa melihat antusiasme Li Jingyi, Li Jingyi terlihat sangat bersemangat tentang masalah ini. Tentu saja, aku tidak sabar untuk membuat sesuatu yang lesat. Li Jingyi memberitahunya bahwa dia tidak sabar untuk membuat sesuatu yang lesat untuk Ye Chen. Ye Chen benar-benar beruntung memiliki istri sepertimu yang sangat pengertian, kata Kiao Xin kepada Li Jingyi. Kiao Xin merasa bahwa Ye Chen sangat diberkati, selain mendapatkan wanita cantik seperti Li Jingyi, Ye Chen juga mendapatkan kasih sayang Li Jingyi. Ini adalah hal yang sangat luar biasa bagi Kiao Xin. Terima kasih atas pujiannya, Li Jingyi senang dengan pujian Kiao Xin. Dia juga senang ketika Kiao Xin memuji Ye Chen. Dia merasa bahwa dialah yang dipuji oleh Kiao Xin. Jingyi, jika kamu menggunakan semua perasaanmu saat ini, aku yakin kamu dapat membuat sesuatu yang istimewa untuk Ye Chen, kata Kiao Xin kepada Li Jingyi. Kiao Xin menjelaskan kepada Li Jingyi untuk menggunakan perasaannya dan membuat hidangan khusus. Saya akan, Li Jingyi mengangguk, dia akan mencoba menciptakan sesuatu yang sangat, sangat spesial untuk Ye Chen. Tapi aku masih ragu apakah aku bisa melakukan itu, kata Li Jingyi kepada Kiao Xin. Li Jingyi sendiri masih ragu apakah dia bisa melakukan itu atau tidak. Fufufu, jika kamu ragu kenapa kamu tidak menggunakan benda ini saja. Kiao Xin mengambil botol dan meletakkannya di atas meja. Apa itu? Li Jingyi penasaran dengan botol yang baru saja dikeluarkan Kiao Xin. Ini adalah obat untuk meningkatkan gairah. Dengan ini dia pasti akan merasa makanan kalian akan menjadi yang paling spesial, dan malam kalian berdua akan lebih bergairah, kata Kiao Xin kepada Li Jingyi. Wajah Li Jingyi menjadi sedikit merah ketika dia mengetahui apa yang baru saja dikeluarkan Kiao Xin. Li Jingyi tidak menyangka bahwa Kiao Xin memiliki hal seperti ini. Aku tidak ingin menggunakannya, aku khawatir suamiku akan menjadi lebih kuat karenanya, kata Li Jingyi kepada Kiao Xin. Li Jingyi tidak ingin menggunakan sesuatu seperti itu pada Ye Chen, dia takut Ye Chen akan lepas kendali dan tidak mampu menanganinya. Bahkan dengan penampilan obat yang kuat, Li Jingyi kesulitan menolak kemampuan Ye Chen yang berada di atas pria normal. Fufufu, kenapa kau terlihat ketakutan seperti ini? Ini adalah hal yang baik untuk pria. Dengan ini Ye Chen pasti akan jauh lebih kuat, kata Kiao Xin sambil menggoda Li Jingyi yang ada di depannya. Kiao Xin, Ye Chen adalah orang yang kuat, bahkan tanpa ini dia mungkin bisa bertahan selama berhari-hari, kata Li Jingyi kepada Kiao Xin. Li Jingyi menjelaskan kepada Kiao Xin kekuatan. Yang dimiliki Ye Chen. Apa? Kiao Xin tampak terkejut ketika mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seorang pria sekuat ini. Mendengar ini Kiao Xin menjadi semakin tertarik pada Ye Chen dan Li Jingyi. Dia ingin mengetahui hubungan antara keduanya. Hai Jingyi, saya ingin bertanya seberapa besar objek Ye Chen. Kiao Xin bertanya pada Li Jingyi tentang Ye Chen. Kenapa kamu menanyakan sesuatu yang memalukan seperti itu? Li Jingyi merasa bahwa arah pembicaraannya semakin memalukan. Ayolah, kita sama-sama wanita. Jadi kenapa harus malu? Kiao Xin berkata kepada Li Jingyi. Kiao Xin terus berusaha membujuk Li Jingyi untuk mengatakannya. Apapun yang terjadi Kiao Xin harus mendapatkan jawaban dari Li Jingyi. Karena paksaan Kiao Xin, Li Jingyi akhirnya mengatakannya. Benda Ye Chen adalah sesuatu seperti ini. Li Jingyi menggambarkan Ye Chen menggunakan kedua tangannya. Kiao Xin ternganga ketika melihat tangan Li Jingyi yang digunakan untuk menggambarkan tangan Ye Chen. Kiao Xin tidak percaya bahwa Ye Chen akan memiliki modal sebesar itu. Sepertinya aku meremehkan pria itu, selain memiliki kata-kata manis, ternyata dia juga memiliki modal yang begitu besar. Tidak aneh jika Ye Jingyi bisa ditundukkan seperti itu. Kiao Xin sekarang mulai mengerti, ini mungkin alasan mengapa Li Jingyi ditaklukkan oleh Ye Chen. Dengan senjata sebesar itu, Kiao Xin yakin tidak banyak wanita yang bisa bertahan. Ditambah lagi Ye Chen memiliki kata-kata manis yang bisa membuat wanita merasakan perasaan yang sangat manis. Di sini Kiao Xin merasa seperti itu ketika dia berinteraksi dengan Ye Chen. Kiao Xin bisa merasakan bahwa Ye Chen adalah pria yang sangat pandai merayu wanita. Intuisinya memberitahunya tentang hal itu. Aku tidak menyangka kamu memiliki pria yang begitu kuat. Kiao Xin membuat ekspresi seolah-olah dia tidak percaya apa yang dia dengar sekarang. Awalnya aku juga tidak percaya, tapi Ye Chen memiliki hal-hal yang di atas pria normal, kata Li Jingyi dengan senyum lembut yang polos. Di atas laki-laki, milik suamimu tidak normal, aku khawatir tidak ada yang bisa menandingi milik Ye Chen. Dalam hatinya Kiao Xin mengutuk apa yang baru saja dikatakan Li Jingyi, apa yang digambarkan Li Jingyi di luar dugaan. Kiao Xin atau wanita lain di luar sana bisa membayangkan. Bahkan jika Li Jingyi menceritakan masalah ini kepada para wanita di luar sana, Kiao Xin yakin bahwa reaksi mereka akan sama persis dengan yang dia miliki sekarang. Kiao Xin, mengapa kamu tidak malu ketika menanyakan pertanyaan ini? Apakah kamu memiliki pengalaman dengan hal semacam ini? Li Jingyi bertanya apakah Kiao Xin punya pengalaman dalam hubungan pasangan. Saya, Kiao Xin tampak gagap ketika Li Jingyi bertanya tentang masalah ini. Sejujurnya Kiao Xin belum pernah melakukan hal seperti ini, Kiao Xin hanya memiliki banyak pengetahuan tentang masalah ini dari kenalannya di tempat kerja. Tentu saja aku memilikinya, aku jauh lebih berpengalaman dari yang kau kira. Kiao Xin mau tak mau berbohong kepada Li Jingyi, berusaha menjaga wajahnya di depan Li Jingyi. Jika Li Jingyi tahu bahwa dia masih orang yang murni, maka reputasi Kiao Xin di mata Li Jingyi pasti akan menurun. Sungguh? Kalau begitu bisakah kamu mengajariku sedikit? Aku tidak berpengalaman dengan masalah ini. Melihat bahwa Kiao Xin cukup berpengalaman, Li Jingyi memintanya untuk belajar sendiri. Garis bawah, wajah Kiao Xin tampak tidak enak dipandang ketika mendengarkan apa yang dikatakan Li Jingyi. Kiao Xin tidak percaya bahwa Li Jingyi akan menanyakan hal seperti itu padanya. Kiao Xin sama sekali tidak berpengalaman dengan masalah ini. Dia tahu tentang masalah ini karena dia sering mengobrol dengan pelacur yang sering dia temui di tempat kerja. Perlu dicatat bahwa Kiao Xin adalah artis yang cukup populer. Ia sering memainkan alat musik dan bernyanyi di beberapa tempat besar di kota ini dan di luar kota ini. Tentu saja sebagian besar adalah tempat di mana banyak pelacur menjual diri. Jadi Kiao Xin sering bertemu wanita semacam ini dan berbicara dengan mereka tentang masalah ini. Jadi tidak aneh kalau Kiao Xin tidak mau seperti ini. Dia sudah sering berbicara dengan wanita yang sangat mesum. Hal ini membuat Kiao Xin mengerti dunia antara pria dan wanita. Kenapa kamu tidak mau mengajariku? Li Jingyi bertanya lagi pada Kiao Xin. Dia ingin tahu apakah Kiao Xin akan mengajarkan tentang masalah ini atau tidak. Bagaimana itu? Kiao Xin agak bingung dengan masalah ini. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia mampu mengajar Li Jingyi atau tidak. Dia sendiri bahkan belum menemukan pasangan untuk mencobanya sendiri. Tolong, Li Jingyi tidak menyerah. Dia mencoba membujuk Kiao Xin untuk mengajarinya sedikit. Siapa yang tahu apa ajaran Kiao Xin bisa membuat Li Jingyi mengalahkan Ye Chen di malam hari. Kiao Xin merasa tidak enak ketika dia mencoba menolak Li Jingyi. Dewi cantik ini sangat sulit untuk dihadapi Kiao Xin. Dia terlalu polos. Kiao Xin merasa bahwa Li Jingyi terlalu polos. Kepolosan Li Jingyi adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh Kiao Xin. Oke, aku akan mengajarimu sedikit, tapi jangan beritahu siapapun tentang masalah ini termasuk Ye Chen. Kiao Xin berjanji pada Li Jingyi, dia memberi Li Jingyi syarat untuk tidak memberitahu siapapun tentang masalah ini. Kiao Xin tidak ingin orang lain tahu tentang masalah ini. Dia bukan wanita pemberani yang Li Jingyi pikirkan. Kiao Xin sendiri tidak tahu mengapa dia bisa menjanjikan hal seperti ini. Meskipun dia sendiri tidak memiliki pengalaman dengan masalah ini, jadi Kiao Xin cukup bingung untuk menyelesaikan masalah ini. Sayang sekali Kiao Xin tidak bisa menarik kembali kata-katanya karena dia telah berjanji pada Li Jingyi untuk mengajarinya tentang masalah antara pria dan wanita. Kiao Xin benar-benar pusing. Bagaimana dia bisa terjebak dalam masalah ini? Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan Kiao Xin. Li Jingyi terlihat bahagia. Akhirnya ia mendapatkan seorang guru yang bisa membuatnya kuat diranjang. Li Jingyi berharap ia bisa membuat Ye Chen nyaman dengannya. Kiao Xin dan Li Jingyi melanjutkan pelajaran memasak mereka. Di bawah instruksi langsung Kiao Xin, keterampilan Li Jingyi mulai berkembang dengan sangat cepat. Titik, kembali ke Ye Chen. Ye Chen saat ini telah selesai memberikan pijatan kepada semua murid perempuan di luar, butuh sedikit lebih lama dari yang diharapkan Ye Chen. Meskipun Ye Chen berpikir ini akan berakhir dengan cepat, dia tidak menyangka akan memakan waktu lama. Ye Chen tidak menyadari bahwa jumlah murid perempuan di luar telah meningkat, yang membuat pekerjaan Ye Chen memakan waktu yang cukup lama. Akhirnya selesai, Ye Chen senang pekerjaannya akhirnya selesai, sekarang Ye Chen bisa meninggalkan tempat ini. Besok Ye Chen hanya perlu menunggu murid perempuan itu datang kepadanya. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan Jingyi, aku harus pergi dan melihat. Ye Chen khawatir tentang situasi Li Jingyi, tidak baik bagi Ye Chen untuk meninggalkan Li Jingyi sendirian. Itu sebabnya Ye Chen ingin melihat kondisi Li Jingyi saat ini, apakah Li Jingyi baik-baik saja atau tidak. Ye Chen menyelinap pergi dari tempat ini, Ye Chen dengan cepat meninggalkan paviliun obat. Beberapa saat setelah kepergian Ye Chen, Perizen akhirnya pergi untuk melihat apa yang terjadi pada para murid yang mendapat pijatan dari Ye Chen. Perizen bisa melihat bahwa semua murid tampak kelelahan, mereka benar-benar dikalahkan oleh teknik Ye Chen yang sangat tangguh. Sepertinya Ye Chen telah membuat mereka merasakan kenikmatan surgawi. Melihat adegan ini, Perizen dapat menyimpulkan bahwa Ye Chen pasti telah membuat semua wanita merasakan kekuatan teknik pijatannya. Bagaimana kalian menikmati ini? Perizen bertanya kepada semua murid perempuan di depannya. Para murid perempuan segera melihat ke arah Perizen, mereka tidak menyangka bahwa Perizen sudah berada di dekat mereka. Perizen, Ye Chen benar-benar luar biasa, dari mana kamu mendapatkannya. Para murid perempuan segera menanyakan Perizen tentang Ye Chen, mereka penasaran dengan identitas Ye Chen. Kalian, dia adalah murid pengadilan luar sepertimu, jika kamu ingin menemukannya, aku dapat membantumu, tetapi mungkin tidak gratis seperti sekarang, di masa depan kamu mungkin harus membayar beberapa poin kontribusi kepadanya, Perizen berkata kepada semua wanita yang ada di tempat ini. Kami semua tidak keberatan membayar poin kontribusi yang kami miliki, salam kami dapat merasakan perasaan itu lagi, Anda bersedia melakukan apa saja, kata semua wanita yang ada di sini kepada Perizen. Semua murid perempuan benar-benar menyukai teknik pijat Ye Chen, mereka sudah benar-benar kecanduan. Perizen tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ini, untuk berpikir bahwa semua murid perempuan ini sudah kecanduan keterampilan Ye Chen. Perizen harus memuji Ye Chen, Ye Chen benar-benar sangat cepat, dia mampu membuat murid perempuan di tempat ini berada dalam keadaan mereka saat ini. Kalian harus kembali, sepertinya kamu terlihat lelah dan kotor, Perizen memberi tahu para murid perempuan yang berada di tempat ini untuk kembali ke tempat mereka, Perizen akan memberi wanita ini cuti. Perizen tahu bahwa mereka pasti kotor setelah mencicipi pijatan Ye Chen, akan sangat disayangkan jika mereka keluar seperti ini. Semua murid perempuan mengangguk, mereka segera kembali ke tempat mereka berada, mereka akan segera pergi untuk membersihkan diri sedikit kotor. Para murid perempuan tidak sabar untuk berbagi pengalaman mereka dengan rekan-rekan mereka di sekitar tempat tinggal mereka. Ini mereka lakukan karena mereka sebelumnya telah berjanji pada Ye Chen untuk menyebarkan informasi ini. Semua wanita berpikir bahwa jika mereka menyebarkan berita, maka Ye Chen akan sangat senang, jadi mereka dengan bersemangat melakukan ini. Bagi mereka Ye Chen sekarang adalah idola mereka, Ye Chen telah membuat mereka merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan dalam hidup ini. Jadi tidak ada salahnya bagi mereka untuk membantu Ye Chen bahkan jika mereka tidak diberi imbalan apapun, mereka semua melakukan ini karena mereka ingin dengan tulus membantu Ye Chen. Peri Zen, sebelum pergi, tolong beritahu aku di mana Ye Chen tinggal. Salah satu siswa meminta Peri Zen untuk nomor tempat tinggal Ye Chen. Disinilah Ye Chen tinggal. Peri Zen segera memberikan lokasi tempat tinggal Ye Chen. Peri Zen sudah mencari beberapa informasi tentang Ye Chen, jadi dia secara alami memiliki alamat tempat tinggal Ye Chen. Semua murid perempuan mulai berebut untuk mendapatkan alamat milik Ye Chen, mereka semua ingin menjadi yang pertama mengetahuinya. Peri Zen menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu harus berkata apa lagi dalam situasi ini. Sepertinya wanita-wanita malang ini telah jatuh cinta pada Ye Chen, Peri Zen merasa bahwa wanita-wanita ini telah jatuh cinta pada Ye Chen, hal ini dapat dirasakan oleh Peri Zen dari antusiasme yang mereka miliki saat ini, seolah-olah mereka telah jatuh ke telapak tangan Ye Chen. Kalian semua terlalu berisik, cepat pergi dari sini, Peri Zen merasa pusing dengan tindakan mahasiswi di depannya, makanya Peri Zen segera mengusir murid perempuan yang berada di tempat ini untuk segera meninggalkan pavilion obat. Ketika Peri Zen marah, semua murid perempuan terdiam, mereka semua tampak ketakutan dengan kemarahan Peri Zen. Bagaimanapun Peri Zen masih seorang penatua, seorang murid pelataran luar tidak mungkin berani mencari masalah dengan seorang tetua seperti Peri Zen. Gadis-gadis itu segera pergi, mereka memutuskan untuk melihat alamat Ye Chen ketika mereka berada di luar, jika mereka membuat kebisingan di tempat ini, itu hanya akan memicu kemarahan Peri Zen. Setelah semua wanita pergi, Peri Zen segera menuju ke ruangan tempat Ye Chen berada. Ye Chen, apakah kamu di sana? Peri Zen memasuki ruangan, saat Peri Zen memasuki ruangan dia belum menemukan keberadaan Ye Chen. Dia pergi. Melihat Ye Chen tidak ada di kamar, Peri Zen segera tahu bahwa Ye Chen sudah meninggalkan tempat ini. Dia sudah pergi, meskipun aku ingin sedikit menggodanya. Peri Zen tampak kecewa saat melihat Ye Chen telah meninggalkan tempat ini, padahal Peri Zen ingin sedikit menggoda Ye Chen. Sudahlah, masih ada waktu untuk melakukan itu. Peri Zen masih punya waktu lain untuk melakukan itu, jadi dia tidak terlalu terburu-buru. Karena Ye Chen sudah pergi, Peri Zen memutuskan untuk kembali ke kamarnya, tidak ada yang bisa dilakukan Peri Zen tentang masalah ini. Titik, titik, setelah meninggalkan pavilion obat, Ye Chen segera meninggalkan sekte, dan pergi ke White Cloud City untuk membeli beberapa barang untuk Li Jingyi. Ye Chen melihat sekeliling kota awan putih, tempat ini cukup ramai dengan beberapa pedagang yang menjual berbagai kebutuhan pokok dan kebutuhan budidaya. Kota awan putih terletak cukup dekat dengan sekte Puncak Sembilan Dewa, jadi tidak mengherankan jika akan ada banyak pedagang di sini yang akan menjual barang-barang mereka. Beberapa murid sekte sering terlihat di jalan, sepertinya mereka sedang mencari hiburan atau sesuatu yang mereka butuhkan. Hei anak muda, apakah itu kamu? Sementara Ye Chen sedang berjalan-jalan, Ye Chen mendengar seseorang memanggilnya. Ye Chen segera melihat ke arah asal suara, ketika Ye Chen menemukan asal suara, Ye Chen menemukan seorang lelaki tua mengenakan topi bambu untuk menutupi penampilannya. Siapa? Karena lelaki tua itu mengenakan topi bambu, Ye Chen tidak bisa melihat dengan jelas siapa lelaki itu. Ini aku Song Han, orang yang kamu selamatkan waktu itu. Song Han memberitahu Ye Chen siapa dia. Oh, kamu adalah orang tua dengan Gu sejak saat itu. Setelah mendengar kata-kata Song Han, Ye Chen akhirnya ingat siapa lelaki tua di depannya. Ini adalah lelaki tua yang Ye Chen selamatkan sebelumnya. Ye Chen tidak menyangka bahwa dia akan bertemu Song Han secara kebetulan seperti ini. Hahaha, jadi kamu masih ingat orang tua ini? Orang tua ini sangat senang, Song Han sangat senang melihat Ye Chen masih mengingatnya. Apa yang kamu lakukan di tempat ini? Ye Chen bertanya tentang apa yang dilakukan Song Han di tempat ini. Oh itu? Aku sedang mencari udara segar dengan cucuku. Song Han memberitahu Ye Chen bahwa dia sedang mencari udara segar dengan cucunya. Oh begitu, Ye Chen mengangguk. Ternyata Song Han sedang mencari udara segar di luar. Apakah kamu ingin bertemu dengan cucuku? Song Han bertanya apakah Ye Chen ingin bertemu cucunya atau tidak. Sepertinya itu tidak perlu. Ye Chen segera menggelengkan kepalanya. Lelaki tua ini pasti akan memberinya lamaran pernikahan seperti terakhir kali mereka bertemu. Ayo, kenapa kamu menolak? Orang tua ini akan mengenalkanmu padanya. Song Han melingkarkan lengannya di sekitar Ye Chen. Dia mencoba membujuk Ye Chen untuk bertemu dengan cucunya. Ye Chen sedikit tidak berdaya dengan masalah ini. Orang tua ini terlalu keras kepala. Ini membuat Ye Chen sedikit sakit kepala. Kakek, jadi kamu di sini? Aku telah mencarimu kemana-mana. Suara wanita datang dari belakang Ye Chen dan Song Han. Ye Chen mendengarkan suara ini dengan ama. Entah kenapa suara ini sepertinya sangat familiar bagi Ye Chen. Ye Chen pernah mendengar suara ini sebelumnya. Ye Chen mulai mengingat suara yang baru saja dia dengar. Setelah mengingat beberapa saat, Ye Chen akhirnya tahu tentang suara wanita ini. Ye Chen melihat ke belakang. Ketika Ye Chen melihat ke belakang Ye Chen untuk menemukan sosok yang benar-benar tidak asing baginya, sosok ini pasti Song Ziyu. Song Ziyu saat ini mengenakan tudung bambu untuk mengubah penampilannya. Song Ziyu menatap Ye Chen, mata keduanya saling memandang. Ye Chen, Song Ziyu, Ye Chen dan Song Ziyu saling memanggil. Mereka berdua tidak percaya akan bertemu di tempat seperti ini. Ketika Ye Chen dan Song Ziyu bertemu mereka berdua saling menatap dengan tatapan bermusuhan, jelas bahwa keduanya memiliki semacam dendam pribadi yang tidak bisa dikatakan. Apa yang kamu lakukan di sini? Song Ziyu bertanya apa yang Ye Chen lakukan di tempat seperti ini. Aku sedang berjalan-jalan dan melihat hal-hal yang bisa menarik perhatianku, kata Ye Chen dengan nada acuh-ta'acuh seolah tidak ingin menjawab pertanyaan Song Ziyu. Song Ziyu menggertakan giginya saat dia mendengarkan kata-kata acuh-ta'acuh Ye Chen padanya, pria ini sangat menyebalkan, dia jelas merupakan musuh alami yang dikirim oleh surga untuknya. Apakah kalian berdua saling kenal? Song Han bertanya pada Song Ziyu dan Ye Chen, dia ingin tahu apakah keduanya saling mengenal atau tidak. Sedikit, tidak, Ye Chen mengatakan bahwa dia mengenal Song Ziyu, sementara Song Ziyu sendiri menolak bahwa dia mengenal Ye Chen. Ye Chen langsung memelototi Song Ziyu, wanita di depannya ini sangat menyebalkan. Song Ziyu juga menatap Ye Chen, keduanya saling melotot. Song Han menarik napas dalam-dalam ketika dia melihat interaksi Ye Chen dan Song Ziyu, jelas bahwa mereka berdua saling mengenal dan memiliki permusuhan pribadi yang mendalam. Song Han tahu betul cucunya, jelas Ye Chen dan cucunya memiliki dendam pribadi, itu bisa dilihat dengan jelas oleh mata Song Ziyu. Orang tua, apakah ini cucu perempuan yang kamu ceritakan padaku saat itu? Ye Chen bertanya pada Song Han yang berdiri di samping. Ya, dia orang yang aku katakan. Song Han tidak menyangkal hal ini, Song Han memberitahu Ye Chen bahwa Song Ziyu adalah cucunya. Ye Chen, bagaimana kamu bisa menyebut kakek sebagai orang tua? Song Ziyu terlihat marah saat melihat Ye Chen menyebut Song Han sebagai orang tua. Kenapa? Tidak ada salahnya memanggilnya begitu, kata Ye Chen pada Song Ziyu. Ye Chen tidak merasa salah ketika dia menyebut Song Han sebagai orang tua. Ye Chen tidak memiliki hubungan dengan Song Han, jadi mengapa dia harus memanggil kakek Song Han? Anda, Song Ziyu menunjuk Ye Chen, dia tidak percaya bahwa Ye Chen berani menjawab kata-katanya. Song Ziyu merasa bahwa Ye Chen terlalu berani, Song Ziyu harus memberi Ye Chen pelajaran agar dia tahu di mana dia berada. Song Ziyu sendiri adalah murid inti yang memiliki kedudukan tinggi, bagaimana mungkin murid inti seperti dirinya dibuli oleh Ye Chen, Song Ziyu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ziyu berhenti di situ, melihat Song Ziyu ingin mencoba menyerang Ye Chen, Song Han segera menghentikannya. Kakek kenapa kamu menghentikanku? Aku ingin membuat perhitungan dengan pria ini. Song Ziyu mencoba melepaskan diri dari Song Han. Song Ziyu sangat ingin memberi pelajaran pada Ye Chen. Ziyu, Ye Chen adalah orang yang menyelamatkan kakekmu dari bandit dan mengobati luka kakekmu. Kamu harus lebih sopan padanya. Song Han memberi tahu Song Ziyu bahwa Ye Chen adalah orang yang menyelamatkannya. Apa? Bagaimana mungkin, Song Ziyu tidak percaya bahwa Ye Chen adalah orang yang telah menyelamatkan kakeknya dari penjahat dan orang yang telah menyembuhkan luka kakeknya pada saat yang sama. Hahaha, kamu mendengar bahwa kamu lebih baik meminta maaf kepadaku, jika tidak kamu akan menjadi anak yang tidak berbakti kepada leluhurmu. Ye Chen berpose penuh kemenangan, kali ini dia merasa telah memenangkan Song Ziyu. Song Ziyu menggertakkan giginya, entah kenapa Ye Chen terlihat sangat menyebalkan sekarang, dia membuat Song Ziyu merasa jijik. Kakek, bagaimana itu bisa terjadi? Song Ziyu tidak percaya apa yang dikatakan kakeknya, dia tidak percaya bahwa Ye Chen adalah orang yang telah menyelamatkan kakeknya. Seorang pria pengecut seperti Ye Chen tidak mungkin menyelamatkan kakeknya yang memiliki luka yang tak tersembuhkan untuk waktu yang lama. Ziyu, kakek tidak mungkin bercanda denganmu, Ye Chen benar-benar orang yang telah membantuku, jadi aku mohon padamu untuk menjaga sikapmu itu. Song Han memberi tahu Song Ziyu bahwa Ye Chen benar-benar orang yang telah membantunya, jika bukan karena Ye Chen mungkin nasib Song Han saat ini tidak terlalu menderita di tangan penjahat. Song Ziyu terdiam ketika mendengar ini, Song Ziyu masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan Song Han. Song Ziyu telah berinteraksi dengan Ye Chen untuk sementara waktu sekarang, jadi dia tahu seperti apa Ye Chen, pria ini sangat pengecut, dia bahkan tidak berani menghadapi musuh, jadi bagaimana Ye Chen bisa menyelamatkan kakeknya dari tangan penjahat, itu benar-benar mustahil Song Ziyu pernah berpikir. Kakek, apakah kamu yakin kamu tidak salah? Orang ini pengecut, dia bahkan yang pertama melarikan diri ketika menghadapi musuh. Song Ziyu bertanya pada Song Han sekali, dia mencoba memberi tahu Song Han bagaimana rasanya Ye Chen. Ziyu sebaiknya kau jaga sikapmu di depan Ye Chen, dialah yang menyelamatkan kakekmu, jadi kuharap kau bisa meminta maaf padanya atas apa yang baru saja kau katakan. Song Han memarahi Song Ziyu, dia menyuruh Song Ziyu untuk meminta maaf kepada Ye Chen. Bagaimanapun Ye Chen adalah orang yang telah menyelamatkannya, bagaimana mungkin cucunya menghina orang yang telah menyelamatkannya. Song Han benar-benar malu dengan sikap cucunya, meskipun awalnya dia ingin memasukkan Ye Chen ke dalam keluarga Song, bakat Ye Chen adalah sesuatu yang sangat langka. Sayangnya sekarang mungkin sangat sulit untuk terjadi, sikap Song Ziyu sudah terlalu jauh, jadi mungkin Ye Chen benar-benar memikirkan sesuatu yang buruk tentang Song Ziyu. Song Ziyu tidak menyangka kakeknya akan sangat marah padanya, ini adalah pertama kalinya Song Ziyu dimarahi seperti ini oleh kakeknya. Meskipun Song Han adalah orang yang tidak pernah memarahi dan selalu melindungi Song Ziyu ketika dia melakukan kesalahan, kali ini Song Han benar-benar memarahi Song Ziyu dengan cukup keras. Ini semua salah pria jelek ini, di dalam hatinya Song Ziyu mulai mengutuk Ye Chen, dia benar-benar tidak puas dengan Ye Chen. Ziyu tunggu apa lagi? Cepat minta maaf pada Ye Chen, Song Han kembali menyuruh Song Ziyu untuk meminta maaf kepada Ye Chen, jika tidak maka ini akan mempermalukan wajah Song Han. Apakah kamu tidak mendengar apa yang kakekmu katakan? Kamu harus segera meminta maaf kepada aku. Ye Chen senang melihat ini, saat ini wajah dibalik kerudung pasti tidak sedap dipandang. Song Ziyu menggertakkan giginya, dia sangat marah, jika Song Han tidak ada di sini, maka Song Ziyu pasti akan mengalahkan Ye Chen. Ye Chen, maafkan aku. Song Ziyu akhirnya meminta maaf kepada Ye Chen, dia tetap harus menghormati kakeknya yang berada di sampingnya. Jika Song Han tidak di sampingnya, pasti Song Ziyu tidak akan rela melakukan hal seperti ini pada Ye Chen. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.